Selanjutnya, kita akan melelang inti binatang iblis. Pada saat itu, gadis cantik itu tersenyum. Di bawah cahaya berbagai macam lampu permata, seseorang membawa nampan merah ke samping gadis itu. Pada saat itu, nampan itu ditutupi dengan kain merah, jadi tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Gadis itu mengulurkan jarinya yang ramping dan cantik, menunjuk benda yang ada di atas nampan, dan berkata, semuanya, coba tebak ini apa. Saya yakin semua orang telah merasakan energi atribut api yang kaya. Itu benar, ini adalah jenis inti atribut api dari binatang iblis. Sampai di sini, gadis itu mengulurkan tangannya dan dengan lembut menarik inti di atas nampan. Tiba-tiba, sebuah inti merah menyala yang masih menyala dengan api muncul di nampan. Di dalam inti itu, ada wajah binatang iblis yang mengaum. Tampaknya itu adalah binatang iblis yang sangat menakutkan. Semua orang sudah menebaknya, kan? Benar, ini adalah inti iblis dari binatang iblis tingkat surga kelas 3, singa api. Inti iblis ini sangat bermanfaat untuk kultifasi prajurit binatang. Jika ada cukup pil penghubung surgawi, itu bahkan dapat memungkinkan seniman bela diri tingkat 1 mencapai alam surga untuk mencapai tingkat 2 dari alam mencapai surga. Tentu saja, Xiao Qin menyarankan agar semua orang menyempurnakannya secara perlahan. Jika tidak, inti iblis dari singa api mungkin akan membakar mereka. Baiklah, Xiao Qin, langsung saja ke intinya. Sekarang, aku akan umumkan harga awal Flaming Lion, 50 pil Supreme Heaven. Siapapun bisa menaikkan harga. Setelah gadis itu selesai berbicara, yang lain mulai menaikkan harga, dari 51 menjadi 80. Pada saat ini, Jiang Cheng melihat bahwa Long Chen sangat tertarik, dan berkata, saudara yang menginginkan inti singa api. Benar sekali, saudara yang adalah seorang pendekar binatang buas, dan inti dari singa api ini berguna bagimu, jadi aku akan membelinya untuk saudara yang. Sambil berkata demikian, tanpa sadar dia melirik ke arah anak serigala itu. Terima kasih, saudara Jiang, kata Long Chen. Tidak masalah, saudara yang baru saja tiba di Kekaisaran Petapa Wushu, jadi wajar saja jika Anda tidak memiliki pil surga tertinggi. Aku akan membelinya untuk kakak yang. Jiang Cheng tertawa terbahak-bahak. Saat ini, harga di luar sudah naik menjadi sekitar 100 pil penghubung surgawi, dan tidak ada yang menawar lagi. Bagaimanapun, binatang iblis tahap surgawi tingkat 3 kira-kira bernilai harga ini. Pada saat ini, Jiang Cheng berteriak, 120 pil penghubung surgawi. Gadis itu terkejut karena harga ini sudah melampaui harga pasaran Singa Api. Harga pasarannya sekitar 100. Melihat tidak ada harga lagi, dia mengumumkan bahwa pil penghubung surga Singa Api adalah milik kota Jiang. Lelang terus berlanjut. Tak lama kemudian, seseorang mengirimkan inti monster Singa Api. Jiang Cheng memberikan inti monster itu kepada Long Chen. Tentu saja, Long Chen tidak menginginkannya, jadi dia menerimanya tanpa ragu. Saya harap saudara yang dapat menggunakan inti monster ini untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat berikutnya, kata Jiang Cheng sambil tersenyum. Tiba-tiba suasana hatinya tampak baik. Long Chen tidak tahu mengapa. Jiang Cheng ini masih sangat senang setelah dibantai oleh Ku. Sepertinya dia memiliki banyak pil penghubung surga tertinggi di dalam kantong kosmosnya. Long Chen berpikir. Ia menduga bahwa jika Jiang Cheng punya niat buruk, cepat atau lambat ia akan bertindak. Pada saat itu, Long Chen tidak keberatan, mengambil pil penghubung langit tertinggi miliknya. Kemudian, pelelangan berlanjut dan segera berakhir. Sebelumnya, ada kapak perang Heaven Stage kelas menengah yang menyebabkan kehebohan. Akhirnya, kapak itu terjual seharga 2000 Heavenly Connecting Pils. Dan sekarang, tibalah barang terakhir dari lelang itu. Di bawah pengaruh gadis cantik itu, semua orang menantikannya. Ini adalah barang terakhir. Semua orang mungkin tahu tentang ini. Mungkin sebagian dari kalian datang ke sini karena reputasinya. Ini adalah barang terakhir dari lelang ini. Ayo, bawa keluar harta karun misterius itu. Pada saat itu, seseorang mengeluarkan nampan hitam. Kali ini, nampan itu dibungkus dengan kain hitam. Gadis cantik itu tetap tersenyum sambil mengangkat kain hitam itu dengan lembut. Yang muncul di nampan itu adalah kalung yang cemerlang dengan diameter sekitar 20 cm. Kalung ini tidak biasa. Seluruh bagiannya cemerlang, tetapi ada aura aneh yang terpancar darinya. Pada saat yang sama, tercium bau darah. Long Chen memperhatikannya dengan saksama. Tampaknya ada banyak jiwa binatang yang meraum di dalam kalung itu. Ini disebut cincin pengikat jiwa. Ini adalah harta karun roh tahap surga tingkat menengah. Saya yakin semua orang tahu tentang fungsinya yang menantang surga. Itu hanya dapat digunakan untuk mengalahkan binatang iblis tingkat 6 tahap surga. Bahkan binatang iblis tingkat 6 tahap surga dapat dikendalikan oleh cincin pengikat jiwa ini. Cincin pengikat jiwa ini akan membuat binatang iblis tunduk kepada Anda untuk selamanya. Ini setara dengan semua orang yang memiliki kekuatan binatang iblis tingkat 6 tahap surga. Siapa yang mau kehilangan keuntungan seperti itu? Bahkan jika Anda harus bangkrut, Anda harus membelinya. He he, si Aokin hanya bercanda di sini. Namun, cincin pengikat jiwa itu sangat berharga. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan memiliki kesempatan lain di masa mendatang. Semuanya, cepatlah dan naikkan harganya. Sekarang saya umumkan bahwa harga awal cincin pengikat jiwa adalah 5.000 pil penghubung surga. 5.000 pil penghubung surga bukanlah jumlah yang kecil, tetapi itu hanya harga awal. 5.000 Heaven Connecting Pils merupakan angka astronomi bagi Long Chen saat ini. Namun, ia tidak peduli dengan 5.000 Heaven Connecting Pils. Sebaliknya, ia peduli dengan Sol Binding Ring. Pada saat ini, Jiang Cheng sedang menggosok telapak tangannya dan bersiap untuk memulai penawaran. Namun, Long Chen menggunakan bahasa binatang psikis untuk berbicara dengan Xiao Lang dengan suara rendah. Xiao Lang, kamu juga tahu ada yang salah dengan Jiang Cheng, kan? Aku merasa dia sedang merencanakan sesuatu terhadapmu. Sepertinya setelah membeli cincin pengikat jiwa, dia akan bergerak. Namun, kakak, apa yang kau miliki yang layak untuk dia rencanakan? Xiao Lang merasa sedikit aneh. Serigala bodoh. Dia jelas-jelas sedang merencanakan sesuatu terhadapmu, bukan kakakmu. Pada saat ini, Fad Chet yang berada di alam kekosongan besar mendesah terus-menerus, seolah-olah mereka berdua tidak berguna. Aku mengerti. Long Chen tersadar dan mengangguk. Sebelumnya, orang ini terus menyebutmu. Aku rasa dia telah melakukan penelitian tentang binatang iblis. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia tidak tahu binatang iblis macam apa kamu. Aku rasa dia tahu bahwa kamu adalah serigala iblis pemakan matahari dan kamu memiliki bakat untuk maju. Itulah sebabnya dia datang ke sini untuk membeli cincin pengikat jiwa. Cincin pengikat jiwa dapat mengendalikan binatang iblis secara permanen. Xiao Lang, meskipun kamu hanya di tahap bumi kelas 9, selama dia mengendalikanmu dan membuatmu maju, bukankah itu sama saja dengan dia mendapatkan pembantu super tanpa usaha apapun. Orang ini benar-benar licik. Kalau bukan karena kecelakaan di gerbang kota, kakak, aku khawatir kau akan tertipu olehnya. Dia benar-benar ingin menggunakan cincin pengikat jiwa untuk mengendalikanku. Itu benar-benar terlalu penuh kebencian. Kata Xiao Lang dengan wajah penuh kebencian. Rencana Jiang Cheng sangat bagus. Ku rasa dia sudah tahu daftar barang yang akan dilelang. Itu sebabnya dia memberitahuku apa yang kubutuhkan sejak awal dan dia akan membantuku membelinya. Baru saja, aku membeli inti iblis singa api, jadi dia semakin yakin bahwa kamu adalah serigala iblis pemakan matahari yang dapat melahap barang api untuk maju. Jadi, meskipun dia ditipu, dia tetap terlihat sangat bahagia. Long Chen menganalisis. Sejujurnya, dia diam-diam terkejut. Dia selalu memikirkan apa yang direncanakan Jiang Cheng, tetapi dia tidak pernah menyangka itu akan dilakukan oleh Xiao Lang. Jika dia benar-benar berhasil, maka dia akan mendapat untung besar. Bahkan Long Chen pun terkejut dengan bakat Xiao Lang. Jika dia diasu dengan baik di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi binatang iblis di puncak. Dan dia telah menggunakan cincin pengikat jiwa untuk menukar binatang iblis seperti itu. Bukankah ini untung besar? Orang ini mungkin datang ke kota Huang Wu untuk melelang cincin pengikat jiwa ini. Namun, kebetulan juga dia melihatku bertarung dengan aliansi wushu di jalan dan tahu tentang latar belakangku. Aku khawatir dia hanya sedikit tertarik padaku, tetapi ketika dia melihat Xiao Lang muncul, dia mengikutiku dan bahkan menipuku untuk datang ke kota Huang Wu. Long Chen sudah mulai mencibir dalam hatinya. Awalnya dia sangat berterima kasih kepada Jiang Cheng, tetapi setelah mengetahui tujuannya, Long Chen merasa agak kecewa. Kaka, apa yang harus kita lakukan? Tanya Xiao Lang. Jangan khawatir, dia baru berada di lapisan ketiga alam surga yang mencapai, dan aku tidak lebih lemah darinya. Jika dia meremehkan kekuatanku, maka aku akan mengalahkannya dengan caranya sendiri dan melihat siapa yang akan menjadi korbannya. Aku masih ingin mendapatkan beberapa pil tertinggi darinya. Kata Long Chen sambil mencibir. Pada saat ini, Jiang Cheng juga mulai bergabung dalam pelelangan. Cincin pengikat jiwa memang merupakan harta karun di akhir pelelangan. Harganya terus naik, dan segera, harganya melampaui 10 ribu pil tertinggi di bawah tawaran Jiang Cheng. Orang ini sangat licik, tapi kurasa keluarganya cukup berkuasa. Dia bahkan tidak mengernyit saat mengatakan 10 ribu pil tertinggi. Long Chen diam-diam terkejut. Dia hanya memiliki 70 eliksir penghubung surga di sakunya. Pada saat dia memperoleh eliksir penghubung surga, eliksir penghubung surga yang tersisa bahkan tidak akan cukup baginya untuk mencapai level kedua dari alam pencapaian surga. Saat ini, pelelangan cincin pengikat jiwa hampir berakhir. Hanya ada beberapa peserta yang tersisa. Namun, tampaknya Jiang Cheng adalah yang terkaya. Segera, dia kehilangan kesabarannya dan langsung meneriakan harga tinggi 15 ribu pil tertinggi, yang langsung mengalahkan yang lain. Oleh karena itu, Jiang Cheng memperoleh cincin pengikat jiwa. Setelah pelelangan berakhir, Jiang Cheng dalam suasana hati yang baik. Dia menyimpan cincin pengikat jiwa, menepuk bahu Long Chen dan berkata sambil tersenyum, Saudara Yang, pelelangan akhirnya berakhir. Maaf telah menyita waktu Anda. Saudara Jiang, Anda terlalu baik. Bagaimana ini bisa menyita waktu saya? Selain itu, bukankah Saudara Jiang memberi saya inti iblis singa api? Long Chen tidak tahu bagaimana cara membalas hadiah sebesar itu. Kata Long Chen sambil tersenyum. Long Chen. Jiang Cheng sedikit terkejut. Dia sepertinya mendengar Long Chen menyebut dirinya Long Chen. Apa Long Chen? Saudara Jiang, apakah ada masalah? Long Chen berkata bahwa dia telah mengucapkan namanya lebih dari 10 ribu kali, jadi tentu saja dia akan membuat kesalahan. Oleh karena itu, dia dengan cepat bereaksi dan mengoreksi dirinya sendiri. Oh, tidak apa-apa. Tapi karena pelelangan sudah selesai, aku akan membawamu untuk mengambil tanda pengenalmu. Kata Jiang Cheng sambil tersenyum, mengira dia salah dengar. Bagus sekali. Terima kasih banyak, Saudara Jiang. Saat aku bergabung dengan wilayah iblis kuno dan menjadi sukses, aku tidak akan lupa membalas budi Saudara Jiang. Kata Long Chen penuh rasa terima kasih. Tidak masalah, ini takdir kita bertemu, kata Jiang Cheng sambil tersenyum. 942 Semua orang mendengar suara retakan itu dengan sangat jelas. Suara itu adalah suara hidung yang patah. Suara itu sangat menusuk telinga. Ketika orang banyak mendengar suara yang tajam ini, mereka merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak. Yang mereka lihat adalah begitu mereka berdua mulai bertarung, Long Chen bergegas ke punggung Gongsun Woody dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari Gongsun Woody. Kemudian, dia meninju wajahnya dan mematahkan hidungnya. Apa? Gongsun Woody menjerit mengerikan saat ia terpental dan berguling beberapa kali di atas panggung. Adegan ini membuat siapa saja yang melihat kejadian itu merasa tenggorokannya kering dan keheningan pun menyelimuti. Siapakah Gongsun Woody? Ia adalah salah satu kultifator terkuat di kota hantu yang berusia di bawah 50 tahun. Ia hampir mencapai alam bela diri dewa. Dengan sayap emas milik Patriar Klan Gongsun, ia dapat melawan 10 orang sekaligus. Gongsun Woody memiliki rekor melawan 10 kultifator di alam bela diri langit tingkat 9. Dengan sayap emas milik Raja Wali Iblis, tidak ada kultifator yang dapat menghentikannya. Tidak hanya dalam hal kecepatan, tetapi juga dalam hal kekuatan menyerang, Gongsun Woody juga lebih kuat daripada kultifator biasa di tingkat ke-9 Sky Martial Arts. Dikatakan bahwa seorang leluhur tingkat dewa Martial Arts di klannya telah memberikan kekuatannya kepada Gongsun Woody melalui harta rahasia sebelum dia meninggal, yang memungkinkannya untuk menggunakan pureki 10 kali lebih cepat. Itulah seharusnya efek dari 5 Kaisar Ilahi. Namun, kekuatan leluhur Gongsun Woody lebih berguna daripada 5 Kaisar Ilahi. Setidaknya, Long Chen tidak dapat menggunakan kekuatan 5 Kaisar Ilahi lagi, tetapi Gongsun Woody bisa. Fakta bahwa Long Chen mampu mengalahkan Gongsun Woody di awal pertempuran menimbulkan reaksi yang sangat besar. Semua penonton tercengang. Dia membuat Gongsun Woody melayang hanya dengan satu pukulan. Long Chen memang orang yang bisa duduk di samping Tuan Yesuan. Dia sangat kuat. Beberapa orang lebih berpikiran jernih dan berkata, jangan terlalu sombong. Gongsun Woody hanyalah saingan dalam percintaan. Dia belum menggunakan kekuatan leluhurnya, sayap emas Raja Wali Iblis, dan banyak keterampilan lainnya. Jika dia menggunakan semuanya, Long Chen tidak akan sebanding dengannya. Meskipun Song Yang dan Song Yu Chun sangat terkejut dengan penampilan Long Chen yang luar biasa, mereka sebenarnya merasakan hal yang sama. Penampilan Long Chen tadi adalah karena lawan-lawannya meremehkannya, itulah sebabnya dia mampu menang. Namun, itu semua sesuai dengan harapan Yesuan dan Yesuan. Kakak, lihat, sudah ku bilang, Long Chen benar-benar kuat. Dia bisa mengalahkan seorang kultifator tingkat kedua dari seni bela diri dewa. Yesuan sebenarnya sedikit mengagumi Long Chen. Ketika dia memberitahu Yesuan tentang hal itu, dia merasa seperti sedang pamer. Yesuan tersenyum tipis dan berkata, kita lihat saja bagaimana penampilannya selanjutnya. Saat dia selesai berbicara, Gongsun Wudi sudah naik dari arena. Pada saat ini, ekspresinya benar-benar berbeda dari ekspresi puas sebelumnya. Dapat dilihat bahwa pangkal hidungnya bengkok ke satu sisi, dan dua aliran darah mengalir dari rongga hidungnya. Wajahnya sangat suram dan matanya benar-benar berubah menjadi merah darah setelah mengalami kekalahan yang mengerikan di awal pertandingan. Ini mungkin adalah penghinaan terberat yang pernah diterimanya sepanjang hidupnya. Long Chen, aku akan mencabik-cabikmu. Gongsun Wudi mengepalkan tinjunya erat-erat dan meraung. Pada saat ini, lebih dari setengah dari seratus pertempuran telah berakhir. Di beberapa medan perang, pertempuran kedua telah dimulai. Hari pertama adalah pertempuran cepat, jadi akan ada kesenjangan besar antara yang kuat dan yang lemah. Gunakan saja kemampuanmu yang terkuat, agar kau tidak membuang-buang waktuku. Dengan kilatan cahaya kemasan, tubuh Long Chen langsung muncul di hadapan Gongsun Wudi. Ia melayangkan pukulan ke dada Gongsun Wudi, yang berubah menjadi sinar cahaya kemasan. Sangat cepat. Kali ini, Gongsun Wudi melihatnya dengan jelas. Long Chen juga pandai dalam kecepatan. Dalam keadaan tergesa-gesa, Gongsun Wudi hanya bisa menggunakan lengannya untuk menangkis pukulan Long Chen, tetapi kekuatan besar itu tetap membuatnya terpental. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Gongsun Wudi harus mengakui bahwa Long Chen adalah seorang ahli yang sangat sulit dihadapi. Sebelumnya, dia memang memandang rendah Long Chen, tetapi sekarang dia menyadari bahwa memandang rendah Long Chen akan membuatnya membayar harga yang mahal. Anakku, lakukanlah sekuat tenaga. Di kejauhan, salah satu pria dari klan Gongsun melihat betapa kuatnya Long Chen, dan dia dengan cepat berteriak kepada Gongsun Wudi dari jauh. Bahkan ayahku pun salah. Benar sekali. Sungguh mengasihkan bertemu lawan seperti mu di babak pertama. Meskipun hidung Gongsun Wudi terluka, dia tersenyum gembira. Setelah mengatakan itu, Gongsun Wudi mengepalkan tangannya. Di jari tengah tangan kirinya, ada cincin emas gelap. Pada saat itu, kekuatan emas mengalir keluar dari cincin itu dan terus mengalir ke cincin Gongsun Wudi. Kimurni Gongsun Wudi awalnya berada di puncak alam bela diri surga ke-9, dan pada saat itu, ia terus meningkat. Ia telah mencapai puncak alam bela diri surga ke-9, mendekati tingkat alam bela diri dewa. Itulah kekuatan yang ditinggalkan leluhur klan Gongsun kepada Gongsun Wudi. Hanya para kultifator alam bela diri dewa yang dapat menuangkan kekuatan mereka ke dalam harta karun rahasia, seperti cincin emas gelap dan segel 5 kaisar Long Chen. Dulu di dinasti Shen Wu, garis keturunan kaisar bela diri memiliki cincin kaisar bela diri yang dapat menampilkan efek kepemilikan kaisar bela diri. Sebenarnya, prinsip dibaliknya berbeda. Itu dianggap sebagai trik yang membutuhkan banyak usaha, tetapi efeknya tidak bagus. Tentu saja Long Chen merasakan bahwa kekuatan Gongsun Wudi telah meningkat. Kimurni Gongsun Wudi sudah lebih kuat darinya, dan sekarang, bahkan lebih kuat lagi. Dan itu belum berakhir. Setelah kekuatan leluhur memasuki tubuh Gongsun Wudi, matanya tiba-tiba berubah menjadi emas gelap. Bayangan burung emas muncul di tubuhnya, dan akhirnya berkumpul di belakangnya, membentuk sepasang sayap emas di punggungnya. Berdengung. Sayap emas itu mengepak dan kekuatan yang mengguncang bumi segera melonjak ke arah Long Chen. Seluruh arena bergetar sedikit saat angin bertiup di atasnya. Itulah kekuatan Gongsun Wudi yang paling dahsyat. Saat itu, Gongsun Wudi telah menggunakan kekuatan itu untuk membunuh 10 orang kultifator alam bela diri surga ke-9. Gongsun Wudi, yang telah ditekan oleh Long Chen, membalikkan keadaan dalam sekejap. Gongsun Wudi kini bahkan mampu menahan para ahli alam bela diri dewa di depannya. Terlebih lagi, dengan sayap emas penggaruk iblis, Long Chen tidak lagi memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Orang-orang di luar arena membicarakannya. Pertarungan itu sekali lagi penuh ketegangan. Sudah berakhir. Gongsun Wudi terkekeh. Sayap emas di punggungnya berkibar pelan, dan tiba-tiba, pasir dan batu beterbangan. Dia berubah menjadi cahaya emas yang lebih cepat dari Long Chen, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan Long Chen. Itu terlalu cepat. Kerumunan menjadi gempar. Ini dia. Gongsun Wudi meninju dada Long Chen. Sama seperti yang dilakukan Long Chen, kekuatannya, dikombinasikan dengan kekuatan leluhurnya, membuat pukulan itu jauh lebih kuat daripada Long Chen. Tekanan kuat menghantam Long Chen. Kecepatan Gongsun Wudi lebih cepat dari Long Chen, dan dia akan membalas dendam pada Long Chen dengan cara yang sama. Namun, ketika orang banyak mengira bahwa Long Chen akan kalah, wajah Long Chen tampak sangat tenang. Pukulan Gongsun Wudi mengenai dadanya, tetapi Gongsun Wudi tertegun, karena ia mendapati bahwa yang ia pukul hanyalah bayangan Long Chen. Kamu masih terlalu lambat. Di belakangnya, suara samar Long Chen terdengar. Gongsun Wudi menoleh karena terkejut. Sebuah tinju emas besar mendarat di perut bagian bawahnya. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga Gongsun Wudi hampir memuntahkan makanan yang dimakannya malam sebelumnya. Merusak. Gongsun Wudi memuntahkan setegup darah dan terpental lagi. Ia berguling-guling di tanah beberapa kali, dan kali ini, lukanya bahkan lebih serius. Dapat dikatakan bahwa ia telah kehilangan setidaknya sebagian dari kemampuan bertarungnya. Kali ini, kerumunan menjadi lebih riuh. Hampir semua perhatian tertuju pada Long Chen. Bagaimana ini mungkin? Gongsun Wudi menggunakan sayapnya, tetapi kecepatannya masih lebih lambat dari Long Chen. Apakah kecepatan Long Chen telah mencapai lingkaran penuh alam bela diri ilahi? Itu mengerikan. Bahkan sayapnya tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Bagaimana dia bisa memiliki keunggulan kecepatan yang begitu besar? Bahkan anggota klan Gongsun tidak dapat menerima hasil ini. Titik terkuat mereka adalah kecepatan mereka, yang mereka banggakan. Namun, Long Chen dengan mudah mengalahkan seorang pemuda yang sangat berbakat di klan mereka dalam aspek kecepatan ini. Perasaan kalah muncul dalam hati orang banyak. Di tribun, Yesuan juga menunjukkan ekspresi setuju di wajahnya. Sejak awal, Long Chen telah menekan Gongsun Wudi, dan tidak ada keraguan tentang hasilnya. Hah? Gongsun Wudi menahan rasa sakit dan memaksakan diri untuk berdiri. Matanya memerah. Bagus, sangat bagus. Kau adalah orang pertama yang mengalahkanku dalam hal kecepatan. Kau memenuhi syarat untuk kugunakan jurus ini padamu. Pada saat ini, tatapan meremehkan dan simpatik dari kerumunan telah membangkitkan kemarahan di hati Gongsun Wudi. Kekuatannya meledak, dan sayap emasnya mengepak. Aura yang kuat meledak dari tubuhnya dan menyapu ke arah Long Chen. Keterampilan ilahi tingkat dua, sayap emas peng iblis, pembalikan enam dao. Dia menggunakan keterampilan ilahi tingkat dua. Tampaknya Gongsun Wudi memang berbakat. Bayangan burung dewa muncul lagi di punggungnya. Sayap emasnya menyala seperti api. Saat Gongsun Wudi melancarkan pukulan, sayap emas peng iblis menyatu dengan pukulannya. Membentuk jutaan bila emas. Mereka berputar dan membentuk kekuatan pengeboran yang bergemuruh ke arah Long Chen. Keterampilan ilahi tingkat dua ini adalah keterampilan unik klan Gongsun. Sesuai dengan harapan Long Chen, keterampilan ini dapat menghasilkan kekuatan seperti itu. Kecepatan serangan keterampilan ilahi tingkat kedua bahkan lebih cepat dari kecepatan gerak Gongsun Wudi sendiri. 943. Seluruh arena bergetar karena serangan teknik dewa tingkat dua ini. Ini adalah jurus terkuat yang pernah digunakan di antara 20 ribu prajurit sejak dimulainya pertempuran. Jurus ini menarik perhatian semua orang. Bahkan banyak orang yang bertarung di arena tertarik dengan pertempuran pertama di arena pertama. Semua orang menantikan penampilan Long Chen. Tanpa berkata apa-apa, Long Chen mengangkat tinjunya dan melayangkan pukulan dengan santai. Penghancur kekosongan. Meskipun itu hanya keterampilan ilahi tingkat pertama, gerakan ini memiliki kekuatan keterampilan ilahi tingkat kedua. Dengan dukungan esensi sejati Long Chen yang kuat dan kuat, pukulan itu dengan mudah menembus keterampilan ilahi tingkat kedua Gongsun Wudi dan menembus bila emas yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti sayap emas. Pukulan Long Chen menembus keterampilan ilahi tingkat kedua Gongsun Wudi dan menembus bila emas yang tak terhitung jumlahnya. Pukulan Long Chen menembus mata Gongsun Wudi. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, Gongsun Wudi menjerit dan terlempar keluar dari arena. Seorang ahli alam bela diri dewa dari klan Gongsun bergegas mendekat dan menangkapnya. Long Chen, di sisi lain, menerobos bila emas lainnya dan duduk dengan mantap di tanah. Sebenarnya, tidak mudah bagi Long Chen untuk menghadapi keterampilan ilahi tingkat dua seperti Void Braking. Dia tampak santai, tetapi sebenarnya, dia telah menghabiskan semua kekuatannya. Pada akhirnya, ia berhasil menekan Gongsun Woody dalam segala aspek. Ia lebih kuat dari Gongsun Woody dalam segala aspek. Meskipun Gongsun Woody terluka, ia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Tentu saja, itu hanya sebuah kompetisi. Long Chen dan Gongsun Woody tidak saling membenci, jadi dia berhenti di saat-saat terakhir. Dia mengendalikan kekuatannya untuk menjatuhkan Gongsun Woody keluar dari arena. Itu sudah cukup. Ketika Gongsun Woody terlempar keluar dari arena pertarungan, kerumunan menjadi gempar. Kekuatan yang ditunjukkan Long Chen sebelumnya hanya pada tingkat ketujuh lapisan Tianqi, tetapi pada saat itu, ia telah dengan mudah mengalahkan Gongsun Woody yang berada di puncak lapisan Tianqi tingkat ke-9. Dari situ, dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan Gongsun Woody, Long Chen lebih dekat dengan lapisan Dewa Qi. Mungkin Long Chen sudah memiliki kekuatan untuk bertarung melawan para ahli dari alam seni bela diri dewa. Dengan kata lain, Long Chen ini seharusnya berada di posisi 3 teratas dalam kompetisi bela diri ini. Dia bahkan mungkin dapat bersaing dengan Su Sui, putri kesayangan surga. Awalnya semua orang meragukan Long Chen, tetapi sekarang, hampir semua orang mengira status Long Chen hanya berada di bawah Su Sui. Dapat dikatakan bahwa penampilan Long Chen hari ini benar-benar menantang surga. Ketika wasit mengumumkan kemenangan Long Chen, semua orang tersadar dari keterkejutan. Para penonton menatap Long Chen dengan kagum. Jelas, penampilan Long Chen telah meyakinkan mereka sepenuhnya. Para peserta di alam surga tingkat 7 ke atas memandang Long Chen yang masih berdiri di atas panggung, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menunjukkan kekuatannya di tempat seperti kota utama roh, tempat para ahli berkumpul. Setelah menang, dia kembali ke sisi Yesuan. Pada saat itu, Yesuan melambaikan tangannya padanya. Untuk seorang pejuang yang kuat seperti Yesuan, dia dapat dengan jelas melihat bahwa di antara 20 ribu orang ini, hanya ada satu orang yang dapat melawan Su Sui, yang berada di alam bela diri dewa, tidak diragukan lagi. Itu adalah Long Chen. Adapun yang lainnya, tidak peduli apakah mereka dari klan Gongsun, klan Fu, atau kekuatan lain, tidak ada dari mereka yang bisa mencapai level ini. Meskipun ada banyak orang dalam kompetisi seni bela diri ini dan beberapa dari mereka memiliki penampilan yang luar biasa, kekuatan Long Chen dan Su Sui masih jauh lebih tinggi dari mereka. Pertarungan di arena lain masih terus berlangsung. Dalam perjalanan pulang, Long Chen melirik ke arah pasukan Neterward. Su Sui dan Jenderal Neterward Sutian duduk di sebelah Sumo. Ketika mereka bertiga berkumpul, hanya tatapan mereka saja sudah membuatnya merasakan tekanan yang besar. Sumo masih memiliki senyum samar di wajahnya, tetapi Long Chen merasa bahwa dia telah ketahuan. Adapun Sutian, ekspresinya masih dingin. Dia menatap Long Chen dengan tatapan membunuh. Su Sui bahkan lebih langsung. Dia melirik Long Chen dengan tatapan membunuh yang jelas. Jelas, setelah melihat penampilan Long Chen, Su Sui juga tahu bahwa dia adalah satu-satunya lawannya. Tentu saja, Su Sui masih tidak menganggapnya serius. Perbedaan antara alam bela diri dewa dan alam bela diri langit bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Setelah kembali ke sisi Yesuan, Yesuan memeluknya dengan gembira dan menepuk bahu Long Chen dengan keras. Dia berkata, Tidak buruk, kamu tidak mengecewakanku. Semoga berhasil, lain kali, hajar Su Sui itu untukku. Sebenarnya, Yesuan bukanlah orang yang sangat dewasa. Dia sangat lugas dalam perkataannya. Orang seperti ini paling cocok dengan Long Chen. Gadis yang cantik, tidak baik memukulnya sampai babak belur. Aku akan memberikannya padamu, kata Long Chen bercanda. Dia kemudian duduk di sebelah Yesuan dan terus menonton. Mulai sekarang, dia hanya perlu bertarung satu kali sehari. Kecuali dia bertemu Su Sui terlebih dahulu, itu akan sangat mudah. Aku baru saja melihatmu. Pemahamanmu tentang ilmu pedang sudah mencapai tingkat ketiga. Kau bisa mengeluarkan kekuatan tujuh kali lipat, atau bahkan lebih, kata Yesuan tiba-tiba. Long Chen mengangguk. Sebenarnya, dia memiliki dua embryo pedang bawaan. Ketika dua embryo pedang bawaan digabungkan, dia dapat melepaskan kekuatan sekitar sepuluh kali lipat. Mata Yesuan dipenuhi dengan kekaguman. Ia memuji, di wilayah kekaisaran Beladiri Sejati, jumlah orang yang mempraktikkan dao pedang jauh lebih sedikit daripada di wilayah kekaisaran roh pedang. Di seluruh prefektur neraka tenang, hanya ada kurang dari lima orang yang telah mencapai tingkat ketiga dalam dao pedang, dan aku salah satunya. Aku sangat terkesan bahwa kau memiliki prestasi seperti itu dalam dao pedang di usia yang begitu muda. Yesuan berkata jujur. Mereka yang mampu mencapai level ketiga dalam ilmu pedang kebanyakan berusia lebih dari seribu tahun, tetapi Long Chen bahkan belum berusia lima puluh tahun. Long Chen sendiri tidak memahami dao pedang, jadi dia tidak berpikir bahwa dirinya begitu hebat. Namun, cara Yesuan memandang Long Chen menjadi semakin bergerah, dan kemudian semakin tidak berdaya. Tiba-tiba dia berkata dengan penuh semangat, aku bisa merasakan bahwa roh pedangmu paling ahli dalam menggunakan pedang. Pemahamanmu tentang dao pembantaian juga luar biasa. Darah terapung dan kesengsaraan membunuh adalah yang paling cocok untukmu. Sejujurnya, aku benar-benar ingin menjadikanmu sebagai muridku, tetapi aku sudah mengatakannya. Pada akhirnya, semuanya terserah padamu. Semoga berhasil. Kata-katanya memenuhi Long Chen dengan energi. Jangan khawatir, aku tahu. Dia tersenyum, matanya penuh keyakinan. Dengan dukungan ahli yang kuat, Long Chen merasa tidak perlu takut. Kecintaan Yesuan pada bakat telah menggerakkan hatinya, itulah sebabnya dia sangat gembira saat ini. Setelah itu, hari demi hari berlalu, para kultifator yang kuat terus bertarung, dan segera, lebih dari 10 hari telah berlalu. Ada lebih dari 100 ribu orang, tetapi secara bertahap, hanya tersisa kurang dari 100 orang. Di antara 100 orang ini, selain Long Chen dan Su Sui, sisanya semuanya berada di tingkat ke-9 alam Tianqi, dan mereka semua adalah jenius terkenal di tempat mereka. Dalam lebih dari 10 pertempuran, keberuntungan Long Chen relatif normal. Pada dasarnya, semua lawan yang ditemuinya, bahkan jika mereka berada di level ke-9 dari alam Tianqi, ia dapat mengalahkan mereka dengan satu serangan. Satu-satunya yang memiliki keberuntungan yang sama dengannya adalah Su Sui. Sejak awal pertempuran, tidak ada seorang pun yang mampu memblokir bahkan satu serangan dari Su Sui. Setiap kali, lawan dipilih secara acak. Tidak seorang pun tahu siapa lawan berikutnya, mereka hanya akan tahu kapan pertempuran dimulai. Ada satu waktu ketika Long Chen dan Su Sui berada di kelompok yang sama, tetapi yang membuat semua orang merasa menyesal adalah bahwa mereka masih bukan lawan Su Sui. Seratus orang terakhir adalah elit dari para elit. Setiap orang dari mereka telah mengalami lebih dari sepuluh pertempuran, dapat dikatakan bahwa mereka telah diasah melalui situasi hidup dan mati. Selama kurun waktu ini, Long Chen juga banyak membantunya. Kadang-kadang, selama pertempuran, ia juga akan mengaktifkan jiwa Kekaisaran Beladiri sejati untuk meningkatkan pemahamannya tentang seni Beladiri. Sudah lama sejak dia mencapai alam Tianqi tingkat ke-7. Long Chen merasa bahwa dibandingkan dengan Su Su Sui, trukinya masih relatif kurang. Jika dia tidak mencapai level ke-8 dari alam Tianqi, akan sulit baginya untuk memiliki kekuatan untuk melawan Su Sui. Ini masalah yang mendesak. Setelah pertempuran hari itu, tersisa sekitar 50 orang. Long Chen bermain-main dengan lawan-lawannya untuk sementara waktu. Bahkan jika dia berada di tingkat ke-9 alam Tianqi, dia masih mudah dikalahkan oleh Long Chen. Pada hari kedua, lawan Long Chen masih berada di level ke-9 dari alam Tianqi. Setelah bertemu Long Chen, dia sangat gugup. Kali ini, arena Long Chen paling dekat dengan posisi tentara dunia bawah. Su Sui telah menyelesaikan pertempurannya. Lebih dari 20 prajurit alam bela diri dewa tentara dunia bawah menatap Long Chen. Karena jumlah orangnya sudah berkurang banyak, hanya ada beberapa pertempuran yang masih berlangsung. Sebenarnya, pertempuran Long Chen tidak terlalu menarik, karena semua orang tahu bahwa dia akan dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya, jadi tidak ada yang bisa dilihat. Long Chen membenci perasaan ini. Tatapan mata lebih dari 20 prajurit alam bela diri dewa bagaikan sinar cahaya dingin, menyapu tubuh Long Chen. Bagaikan bila pisau, menggores kulit Long Chen. Apakah kamu mengancamku? Long Chen mencibir dalam hatinya. Dia tahu bahwa Su Sui dan yang lainnya menganggapnya sebagai satu-satunya lawan mereka, itulah sebabnya mereka mengancamnya saat ini. Saat ini, wasit telah mengumumkan dimulainya pertarungan. Untuk menghadapi lawan seperti itu, Long Chen bahkan tidak perlu berubah. Lawan Long Chen, seorang pria berjubah biru, tampak semakin gugup. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, menatap Long Chen dengan tatapan kosong. Yang tidak dilihat Long Chen adalah ketika pertempuran dimulai, Ayah Su Sui, Jenderal Neterward Su Tian, memperlihatkan sedikit senyuman aneh. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat lawannya begitu gugup, tetapi dia tidak terkejut. Dia langsung berubah menjadi kilat emas dan langsung menyerbu ke arah lawannya. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada lawannya. Untuk menghadapinya, dia hanya perlu meninju. 944 Satu-satunya lawannya adalah orang di depannya. Mengapa orang ini memberinya rasa krisis yang begitu kuat? Pada saat ini, rambut Long Chen berdiri tegak. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Gerakan kultifator berjubah biru melambat di depan Long Chen. Tiba-tiba, dia mengeluarkan jimat dari cincin penyimpanannya. Begitu jimat itu dikeluarkan, mata banyak ahli alam seni bela diri dewa, terutama mereka yang lebih berpengetahuan, memancarkan cahaya yang kuat. Jimat terlarang ilahi. Mendengar nama ini, Long Chen tidak tahu apa jimat ini. Namun, Kiten berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi dia meneriakan fungsi jimat ini. Cepat menghindar, jimat terlarang ilahi dapat memenjarakan prajurit di bawah alam bela diri dewa. Hanya kekuatan alam bela diri dewa yang dapat menghancurkan jimat ini. Bahkan Kiten menyuruh Long Chen menghindar, jadi Long Chen tentu saja menggunakan kekuatan penuhnya. Masalahnya adalah jimat ini terlalu tiba-tiba dan aneh. Itu sama sekali di luar dugaan Long Chen. Terlebih lagi, Long Chen sudah sangat dekat dengan lawannya dan hendak menghabisinya dengan satu pukulan. Tentu saja, Long Chen bisa menggunakan teknik melarikan diri dari darah. Dengan kekuatan teknik melarikan diri dari darah, dia bisa langsung keluar dari arena. Namun, masalahnya adalah begitu dia meninggalkan arena, Long Chen akan kalah. Jimat terlarang ilahi ini jelas dirancang untuk Long Chen. Setelah jimat terlarang ilahi dilepaskan, jangkauannya bisa mencapai hingga 50 meter di depan kultifator berjubah biru. Dapat dikatakan bahwa lebih dari separuh arena ditutupi oleh jimat ini. Long Chen tidak dapat secara akurat lolos dari jangkauan jimat ini dalam waktu singkat. Di mata semua orang, Long Chen sedang berlari ke arah kultifator berjubah biru. Semua orang mengira dia bisa membunuhnya dalam sedetik, tetapi mereka tidak menyangka bahwa saat ini, kultifator berjubah biru akan mengeluarkan jimat terlarang ilahi dan langsung mengaktifkannya. Jimat terlarang ilahi segera berubah menjadi riak transparan, seperti gelombang air, yang beriak ke depan. Kecepatan pelepasan jimat itu sangat cepat. Meskipun Long Chen memiliki kecepatan alam bela diri ilahi, dia masih diselimuti oleh riak transparan itu untuk sesaat. Ketika riak transparan itu menyentuh tubuh Long Chen, seluruh riak itu menyatu dan langsung memenjarakan Long Chen. Bagaimana ini mungkin? Long Chen merasakan bahwa riak transparan itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Riak itu membentuk lapisan air transparan dan menutupi tubuh Long Chen. Karena adanya lapisan air transparan ini, Long Chen menyadari bahwa ia tidak dapat menggunakan kekuatannya. Ia masih dapat menggunakan pure origin di dalam tubuhnya, tetapi tubuhnya tidak dapat bergerak sama sekali. Sudah berakhir, kekuatan jimat terlarang ilahi ini tidak dapat dipatahkan tanpa mencapai alam bela diri dewa. Jimat semacam ini memiliki fungsi yang sangat kuat. Bahkan dapat membalikan hidup dan mati dalam sekejap. Biasanya, jimat ini diberikan kepada anak-anak dari beberapa kekuatan besar untuk menyelamatkan hidup mereka. Harga jimat terlarang ilahi 10 kali lebih mahal daripada jimat pertahanan yang Anda dapatkan di masa lalu. Anak kucing menjelaskan. Mata Long Chen dingin. Pada saat ini, dia sedang mengoperasikan kekuatan tubuhnya. Dia bahkan berubah menjadi jiwa naga. Namun, sangat disayangkan bahwa dia tidak memiliki keunggulan dalam hal asal murni. Dia bahkan tidak bisa mengejar level ke-9 dari alam bela diri surga dalam hal asal murni, apalagi membuka jimat ini. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan meraum. Namun, dia masih tidak bisa melepaskan ikatan di tubuhnya. Seniman bela diri berjubah biru ini hanyalah seorang kultifator kecil di tingkat ke-9 alam bela diri surga. Dia tiba-tiba memiliki jimat terlarang ilahi. Dari perkataan Kiten, Long Chen dapat memahami secara garis besar betapa berharganya jimat terlarang ilahi ini. Secara umum, seorang seniman bela diri di tingkat ke-2 alam bela diri dewa harus menghabiskan sebagian besar kekayaannya untuk membeli jimat terlarang ilahi semacam itu. Ahli bela diri berjubah biru ini entah beruntung atau dia adalah murid dari klan yang sangat besar. Namun, jika dia berasal dari klan yang sangat besar, kekuatannya tidak akan serendah itu. Melihat usianya, dia seharusnya berusia hampir 50 tahun. Jika aku tidak cukup beruntung mendapatkan jimat terlarang ilahi, pasti ada sesuatu yang mencurigakan di balik ini. Seseorang ingin melenyapkanku terlebih dahulu. Long Chen awalnya mengira bahwa ia dapat mencapai pertempuran terakhir dengan lancar dan menghadapi sumo. Namun, ia tidak menyangka bahwa ia akan menghadapi krisis seperti itu tidak jauh dari pertempuran terakhir. Saat ini, hanya ada sekitar 50 orang yang belum tereliminasi. Setelah pertempuran hari ini, diperkirakan hanya ada 20 orang yang tersisa. Melihat Long Chen dibatasi oleh jimat terlarang ilahi, Yesuan segera berdiri. Orang-orang lain di mansion semuanya memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Biasanya, kompetisi bela diri tidak membatasi penggunaan jimat. Dulu, tidak ada aturan yang membatasi penggunaan jimat. Kali ini, karena keputusan Yesuan untuk menerima murid, aturan kompetisi bela diri telah berkembang pesat. Biasanya, mereka yang memiliki jimat terlarang ilahi adalah orang kaya atau berkuasa, dan mereka tidak terlalu peduli dengan posisi Yesuan sebagai muridnya. Namun, jimat langgar aturan seperti itu muncul di hadapan Yesuan. Yesuan merasa sakit kepala. Karena lawan sudah menggunakannya, sudah terlambat bagi Yesuan untuk mengumumkan bahwa Long Chen tidak dapat menggunakan jimat terlarang ilahi. Semua orang tahu bahwa Long Chen adalah murid Yesuan. Jika Yesuan tiba-tiba berubah pikiran, akan ada orang yang tidak akan menerimanya dan mengatakan bahwa dia bias. Namun, Yesuan tidak menyangka bahwa sesuatu seperti jimat terlarang ilahi akan muncul dalam kompetisi sekecil itu. Bukan hanya Yesuan yang tidak memikirkannya, tidak ada seorang pun yang memikirkannya. Jimat terlarang dewa adalah barang mewah, dan harganya hampir sama tingginya dengan senjata darah terapung. Ditambah lagi, biasanya, mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri semuanya adalah pemuda berdarah panas yang ingin membuktikan kekuatan mereka. Siapa yang akan menggunakan sesuatu seperti jimat untuk menang? Oleh karena itu, jimat terlarang ilahi ini berada di luar dugaan semua orang. Dia benar-benar menggunakan jimat terlarang ilahi. Bukankah ini terlalu berlebihan? Di bawah pengaruh jimat terlarang ilahi, Long Chen pasti akan kalah. Ini sama sekali tidak adil. Jika orang berbaju biru ini memiliki lebih banyak jimat terlarang ilahi, dia bisa memenangkan kejuaraan. Itu tidak benar. Jimat terlarang ilahi tidak mempan pada Susue. Namun, ini terlalu berlebihan. Aku menantikan pertarungan antara Long Chen dan Susue. Banyak orang menyatakan ketidakpuasannya. Mereka yang memiliki keluarga kuat juga berdiri dan melihat dengan gugup. Yesuan tidak tahan lagi. Dia segera berkata kepada Yesuan, kakak, prajurit itu jelas tidak bisa menerima satu gerakan pun dari Long Chen. Namun, dia masih menggunakan sesuatu seperti jimat terlarang ilahi. Bukankah ini melanggar aturan kompetisi seni bela diri? Ini curang. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Yesuan berkata tanpa daya, tidak mungkin. Kompetisi bela diri tidak melarang penggunaan jimat. Aku juga tidak menyangka seseorang akan menggunakan jimat terlarang ilahi untuk kompetisi ini. Long Chen sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menembus jimat terlarang ilahi. Saat ini, hatinya sangat cemas. Seolah-olah semua kekuatannya telah terkunci. Dalam hatinya, dia semakin yakin bahwa seniman bela diri bernama Lian Yun ini seharusnya tidak memiliki jimat terlarang ilahi. Seseorang pasti telah memanfaatkan ini dan menggunakan jimat terlarang ilahi untuk melenyapkan Long Chen. Tentu saja, pengaturan pertarungannya acak. Namun, hanya ada beberapa lusin orang yang tersisa. Jika pihak lain secara acak mengatur seseorang untuk bertarung, ada kemungkinan mereka akan bertemu nanti. Pihak lain mungkin bertaruh pada keberuntungan mereka. Siapa yang mengira mereka benar-benar akan bertemu? Long Chen hanya bisa menyalahkannya pada nasib buruknya. Faktanya, sangat mungkin pihak lain telah mengatur lebih dari satu atau dua bidak catur. Amarah. Meskipun kompetisi tidak melarang penggunaan jimat terlarang ilahi, Long Chen dimainkan. Perasaan tidak berdaya ini membuatnya sangat marah. Di bawah batasan jimat terlarang ilahi, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jika seseorang benar-benar akan menggunakan jimat terlarang ilahi untuk melenyapkanku terlebih dahulu, maka orang itu pasti susue dari pasukan Neterward. Tanpa menoleh, Long Chen menebak. Apakah menurutmu semudah itu bagimu untuk menghentikan apa yang telah kulakukan, Long Chen? Meskipun dia tidak bisa bergerak, Long Chen mencibir dalam hatinya. Pada saat ini, seluruh lapangan latihan seni bela diri hantu menjadi gempar. Ahli bela diri bernama Lian Yun juga ketakutan oleh suara keras itu dan terpaksa mundur. Meskipun Long Chen dipenjara di hadapannya, matanya yang dingin seperti mata binatang buas dari zaman kuno, menyebabkan dia merasakan ketakutan yang tak berujung di dalam hatinya. Ini tidak akan berhasil. Jimat terlarang ilahi tidak dapat menahanku lama-lama. Aku harus bergegas. Setelah memikirkan hal ini, Lian Yun menggertakkan giginya dan bergegas menuju Long Chen. Sebenarnya sangat mudah untuk menghadapi Long Chen yang terkekang. Dengan pukulan biasa, Lian Yun langsung menghantam Long Chen dari panggung. Dalam sekejap, ketika mereka melihat Long Chen jatuh dari panggung, semua orang terdiam sesaat sebelum keributan besar terjadi. Long Chen kalah. Dialah satu-satunya yang mampu bersaing dengan Su Sui, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan kalah dari seorang pendekar yang tidak dikenal. Sungguh lelucon. Banyak orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, tetapi aturan kompetisi bela diri memang seperti ini. Siapapun yang jatuh dari ring adalah yang kalah. Banyak orang membuka mata lebar-lebar saat mendengarkan juri mengumumkan hasilnya. Pemenangnya adalah Lian Yun. Saya tidak bisa menerima ini. Di atas panggung, Ye Suan sangat bersemangat. Dia akan bergegas maju. Dialah yang paling menginginkan Long Chen memenangkan kejuaraan, dan dia yakin bahwa Long Chen memiliki kemampuan untuk menang. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa ini akan terjadi hari ini. Kamu Suan. Di bawah kendali Ye Suan, Ye Suan ditarik kembali. Kemudian, Ye Suan berkata dengan tergesa-gesa, tenanglah, biarkan aku melihat apakah ada cara untuk mengatasinya. Ye Suan akhirnya tenang. Pada saat ini, secara kebetulan, durasi jimat terlarang ilahi telah berakhir. Bukan karena durasi jimat terlarang ilahi itu pendek, tetapi cukup untuk membunuh orang yang dibatasi beberapa kali. Pada saat ini, di bawah tatapan puluhan ribu orang, Long Chen diam-diam berdiri dari tanah. Baiklah, Lian Yun, Long Chen, silakan tinggalkan panggung. Akan ada pertarungan lain segera. Untuk mencegah Long Chen marah, hakim memisahkan Long Chen dan Lian Yun. Namun, Long Chen kecewa karena tidak terlalu bersemangat. Dia tersenyum santai, seolah-olah itu bukan masalah besar. Kemudian, dia berbalik dan menatap Sumo dan yang lainnya. Sumo masih tersenyum misterius. Susue tampak sedikit marah, dan Jenderal Neterward Sutian memiliki ekspresi aneh di wajahnya. 945 Sutian ini memberi Long Chen perasaan aneh. Sejujurnya, posisi murid Yesuan sangat penting bagi Long Chen, tetapi Long Chen telah tersingkir bahkan sebelum dia mencapai final. Dia adalah orang yang sangat berpikiran terbuka, jadi dia tidak mudah marah, tetapi sangat tenang. Di bawah tatapan semua orang, dia kembali ke kursi di sebelah Yesuan, dan kemarahan di matanya perlahan menghilang. Long Chen, Yesuan dan saudaranya menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Aku juga tidak menyangka, prajurit bernama Lian Yun ini mungkin beruntung dan menemukan jimat terlarang ilahi ini di suatu tempat. Aku baru saja memeriksa informasi Lian Yun, dia adalah seorang prajurit jenius dari salah satu keluarga besar di kota tengah. Yesuan menjelaskan. Yesuan dan yang lainnya tidak mengalaminya sendiri, jadi mereka tidak merasa ditipu seperti yang dialami Long Chen. Namun, Long Chen tahu bahwa pastilah orang-orang di dekat Susue yang berada di balik semua ini. Kau sudah menjadi prajurit alam bela diri dewa, dan kau masih takut padaku. Apakah kau benar-benar perlu menggunakan metode semacam ini untuk melenyapkanku? Long Chen mencibir dalam hatinya, lalu berkata kepada Yesuan, mari kita lihat pertempurannya dulu, aku akan melihat apakah ada cara lain. Long Chen jauh lebih tenang dari apa yang diharapkan Yesuan dan yang lainnya. Yesuan memikirkannya dan berkata, bagaimana dengan ini, setelah kompetisi, aku masih akan menjadikanmu sebagai muridku, dan aku masih bisa memberimu bencana pembunuhan, tetapi, pedang ilahi darah mengambang adalah hadiah kompetisi, jadi aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Bagi Long Chen, ini adalah hasil yang hebat. Long Chen tidak memenuhi persyaratan, tetapi Yesuan tetap ingin menjadikannya muridnya, yang menunjukkan betapa dia menghargai Long Chen. Menjadi murid dari seorang pejuang yang kuat, di satu sisi, dia akan memiliki akses ke lebih banyak sumber daya, dan di sisi lain, dia akan dilindungi dan diintimidasi oleh statusnya. Keluarga Su menggunakan jimat terlarang ilahi untuk melenyapkan Long Chen, tetapi mereka tidak menyangka Yesuan akan membuat keputusan seperti itu. Namun, tujuan utama mereka adalah menempatkan Su Sui di samping Yesuan. Long Chen tahu bahwa meskipun Yesuan kuat, dia jauh tertinggal dari Sumo dan yang lainnya dalam hal rencana licik. Dilihat dari penampilan Yesuan saat ini, Long Chen menduga bahwa Sumo adalah orang yang mencoba membunuh Yesuan. Setelah memuaskan Long Chen dengan cara lain, Yesuan melepaskan masalah ini. Dia tidak menyelidiki masalah jimat terlarang dewa, dia juga tidak berpikir untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Bagaimanapun, aturannya ada di sana, dan Long Chen sudah kalah. Dalam pikiran bawah sadarnya, para pejuang dalam kompetisi semuanya diatur secara acak, dan akan sangat sulit bagi siapapun untuk menyingkirkan Long Chen. Yang lain pun tidak memikirkan hal ini. Long Chen tampaknya tidak melawan, dan yang lainnya perlahan-lahan menjadi tenang. Pertarungan hari itu berangsur-angsur berlalu. Di dalam yurisdiksi kota hantu, sekelompok jenius muda yang luar biasa telah berhasil maju ke babak berikutnya, menjadi 20 atau lebih pejuang terakhir. Setelah beberapa hari pertarungan, juara sejati akan ditentukan. Pertarungan berikutnya mungkin akan diadakan di arena yang lebih besar, dan akan diadakan secara terpisah. Kompetisi bela diri ini akhirnya akan berakhir. Malam tiba, dan kerumunan bubar. Saat matahari terbit, semua orang akan berkumpul di sini lagi untuk babak baru pertempuran. Kam pelatihan tentara Neterward, Istana Tinta Umu. Sumo duduk di posisi tertinggi, beristirahat dengan mata tertutup. Di bawahnya, Su Sui dan Su Tian saling berhadapan. Dada Su Sui naik turun, menatap Jendral Neterward Su Tian, seolah-olah dia sangat marah. Dia menunjuk Su Tian dan berkata, Ayah, siapa yang memintamu mencampuri urusan orang lain? Bukankah dia hanya seorang pendekar Sky Marsial Realem kecil? Aku bisa menghadapinya sendiri. Tidakkah menurutmu mengeluarkan jimat terlarang dewa itu sia-sia. Su Tian melambaikan tangannya dan berkata, Aku hanya mencoba keberuntunganku. Aku telah menyelamatkan nyawa Lian Yun, dan aku benar-benar dapat dipercaya. Siapa yang mengira bahwa keberuntungan Long Chen akan seburuk ini? Dari 50 orang, dia hanya harus bertemu dengan Lian Yun, jadi Lian Yun harus menggunakan jimat terlarang dewa. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, meskipun ada 50 orang, selama Lian Yun dapat bertahan, peluangnya untuk bertemu Long Chen masih sangat tinggi. Jadi, kau ingin mengeluarkan jimat terlarang dewa? Su Sui bertanya sambil menggertakkan giginya. Su Tian berkata dengan acu tak acu, hal semacam ini hanya bisa dilakukan oleh anak-anak yang belum mencapai alam bela diri dewa. Apa gunanya? Aku punya beberapa di antaranya beberapa waktu lalu dan aku khawatir tidak bisa menggunakannya. Bukankah itu berguna sekarang? Putriku yang baik, ayahmu membantumu menyingkirkan musuh yang kuat, tidakkah menurutmu kau harus berterima kasih padaku? Penampilan Su Sui yang marah membuatnya sangat tidak nyaman. Tidak seperti itu. Su Sui berkata dengan mata merah, aku, seorang prajurit alam bela diri dewa yang agung, perlu menggunakan jimat terlarang dewa untuk menipu dan menyingkirkan seorang prajurit alam bela diri langit. Ini hanya lelucon, bagaimana orang lain akan memandangku. Hanya kita bertiga yang tahu tentang ini, bagaimana orang lain akan memandangmu. Su Tian juga marah, katanya, apakah kau lupa apa yang dikatakan jenderalmu? Long Chen ini pernah menggunakan keterampilan untuk melukai Su Yi, yang berada di level kedua alam bela diri dewa. Jika aku menggunakan keterampilan itu padamu, sangat mungkin kau akan terbunuh. Aku melakukannya hanya untuk berjaga-jaga, dan hal-hal seperti jimat terlarang dewa benar-benar tidak berguna bagi orang-orang di level kita. Satu keterampilan, dan dia bahkan melukai Su Yi, Su Sui juga memikirkan masalah ini. Itu juga membuatnya sedikit takut, tetapi dalam hatinya, dia masih tidak berpikir bahwa dia bisa kalah dari Long Chen. Cukup. Sumo membuka matanya saat ini dan berbicara dengan lembut. Aura dingin dan suram bergema di istana tinta ungu. Su Sui, ayahmu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi, fokuslah untuk menjadi juara dan mendekati Yesuan, jangan bicara omong kosong. Kemudian, dia menatap Su Tian, seseorang tampak berbinar di matanya. Su Tian, lain kali, tanpa perintahku, jangan membuat keputusan sendiri. Ini pertama kalinya, aku tidak akan berdebat denganmu, tetapi jika ada yang kedua kalinya, tamatlah riwayatmu. Sumo tidak pernah hanya mencoba menakut-nakuti orang lain. General Mo, aku tahu aku salah. Su Tian segera menundukkan kepalanya dan berkata, Su Sui menggerakkan bibirnya, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi terhenti. Akhirnya, dia mengubah nadanya dan berkata, General Mo, aku pasti akan menyelesaikan tugas yang kau berikan kepadaku, aku akan membantumu mendapatkan hak untuk menggunakan liontin giok teratai merah sesegera mungkin. Baiklah. Su Mo mengangguk. Begitu saja, masalahnya selesai. Titik-titik. Pada hari-hari berikutnya, meskipun Long Chen tersingkir, dia akan duduk di sebelah Yesuan dan menonton pertempuran setiap hari. Sebenarnya, jika Long Chen tidak berpartisipasi, Yesuan bahkan tidak ingin datang, tetapi karena Long Chen ada di sana setiap hari, dia diseret ke sini oleh Long Chen. Long Chen, yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran dan hanya bisa menonton, perlahan-lahan dilupakan oleh para penonton. Mereka menyaksikan Su Sui mengalahkan semua lawannya tanpa mampu menahan satu gerakan pun. Mungkin mereka akan melihat Long Chen di panggung tinggi. Dialah satu-satunya orang yang memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Su Sui. Sayangnya, dia sudah tersingkir. Lian Yun, yang memiliki jimat terlarang ilahi, bertemu Su Sui dalam pertempuran di hari-hari berikutnya. Di mata penonton, mungkin karena Lian Yun menggunakan jimat terlarang ilahi pada Long Chen, membuat Su Sui kehilangan lawannya, yang membuat Su Sui marah. Lian Yun dibunuh oleh Su Sui dalam satu gerakan. Kompetisi bela diri ini sangat kejam. Ketika dua orang bertarung, salah satu pasti akan terluka. Kematian adalah hal yang biasa dalam kompetisi bela diri. Lagi pula, untuk memenangkan kompetisi, seseorang harus menggunakan semua kekuatannya, dan sulit untuk mengendalikan kekuatan mereka. Sejak awal kompetisi, banyak orang telah meninggal. Kematian Lian Yun tidak mengganggu banyak orang, dan tidak ada yang akan menduga bahwa Su Sui lah yang menghancurkan tubuhnya. Faktanya, jimat terlarang ilahi tidak ada hubungannya dengan Su Sui, Su Tian lah yang melakukannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, ekspektasi penonton terhadap Sang Juara pun semakin menurun. Melihat situasi saat ini, tidak diragukan lagi bahwa Su Sui akan menjadi juara. Pada hari terakhir, setelah hampir 20 pertempuran, dua orang yang belum pernah terkalahkan menjadi juara. Salah satunya pasti Su Sui, dan yang lainnya adalah orang terkuat di bawah usia 50 dari klan Fu di kota hantu, Fu Ye. Kekuatan Fu Ye mirip dengan Gongsun Wu Di yang pernah dilawan Long Chen. Sebelum Ye Suan datang, sebelum Su Sui kembali, mereka secara terbuka diakui sebagai orang-orang terkuat di kelompok usia mereka di kota hantu. Biasanya, setelah mencapai alam bela diri langit, 100 tahun adalah usia yang paling cocok untuk berkultivasi. Setelah usia tersebut, jika seseorang ingin menerobos, akan memakan waktu puluhan tahun, ratusan tahun, atau bahkan ribuan tahun. Terkadang, mustahil untuk membuat kemajuan apapun. Kesulitan jalur bela diri tercermin di tempat ini. Meskipun harapannya lebih rendah, kompetisi telah berlangsung selama hampir 20 hari, jadi orang-orang tetap ingin menontonnya. Pada hari itu, ada lebih dari 100 ribu orang. Itu adalah lautan manusia. Bahkan beberapa orang yang telah tersingkir sebelumnya ada di sana untuk menonton kompetisi. Mereka ingin melihat Sang Juara dengan mata kepala mereka sendiri. Di antara kerumunan, ada Song Yang dan Song Yu Chun. Su Sui akan menang, kata Song Yu Chun, matanya berbinar seperti bintang. Jika luar, Long Chen itu tidak menemukan jimat terlarang dewa, maka mungkin akan ada ketegangan. Tapi sekarang, Su Sui pasti akan menang. Dia telah menjadi murid langsung Yesuan, dan statusnya bahkan lebih tinggi sekarang. Song Yang berkata dengan emosional. Kakek, jangan terlalu meremehkan Long Chen. Menurutku, dia paling-paling hanya bisa bersaing dengan Fu Ye. Dia masih sangat jauh dari alam bela diri dewa. Kata Song Yu Chun dengan nada meremehkan. Lagi pula, dia sudah tersingkir, apa haknya untuk disebut-sebut oleh orang lain. Song Yang menggelengkan kepalanya dan tidak berkata, kata apa-apa. Sejujurnya, sangat disayangkan dia tidak bisa melihat pertarungan antara Long Chen dan Su Sui. Pada saat ini, di bawah pengaturan beberapa ahli alam bela diri dewa, Su Sui dan Fu Ye melangkah ke arena terbesar di bidang bela diri hantu. Arena ini sepenuhnya hitam dan terbuat dari logam. Itu sangat keras. Tingkat logam ini dapat digunakan untuk menempa senjata ilahi tingkat dewa. 946. Fu Ye jelas bukan tandingan Su Sui. Lagi pula, ada perbedaan besar antara tingkat kultifasi mereka. Ya, sayang sekali Long Chen tersingkir. Aku tidak sempat melihat hasil pertarungan antara dia dan Su Sui. Itu masuk akal. Su Sui menang pada akhirnya. Dia belum pernah bertarung melawan Long Chen, jadi aku tidak yakin apakah dia benar-benar lebih kuat dari Long Chen. Itu masuk akal. Sebelumnya, Long Chen dengan mudah menekan Gongsun Woody, yang berada pada level kultifasi yang sama dengan Fu Ye. Sekarang, mari kita lihat apakah Su Sui dapat dengan mudah menekan Fu Ye. Saya sangat menantikan pertarungan mereka. Tanpa Long Chen, saya merasa kompetisi bela diri ini tidak ada artinya. Diskusi semacam itu dapat didengar di mana-mana. Setelah mendengar ini, wajah Su Sui menjadi sedingin es. Dia perlahan mengepalkan tangannya. Kidingin meledak dari tubuhnya dan menyapu sekelilingnya. Ini adalah kekuatan alam bela diri ilahi. Orang biasa tidak akan mampu menahannya. Mereka tahu bahwa Su Sui sedang marah, jadi mereka hanya bisa mundur dan menutup mulut mereka. Long Chen, sambil mengepalkan tangannya, Su Sui mengangkat kepalanya dan menatap Long Chen, yang sedang duduk di panggung tinggi. Pada saat itu, Long Chen juga sedang menatapnya. Merasakan kengganan di matanya, Long Chen tersenyum tipis. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat di lehernya. Provokasi Long Chen membuat Su Sui semakin marah. Dia yakin bahwa dia pasti bisa menang melawan Long Chen. Orang-orang itu mengatakan bahwa Long Chen setara dengannya. Kata-kata ini membangkitkan harga diri Su Sui. Percikan api antara Long Chen dan Su Sui jelas bisa dirasakan oleh Ye Suan. Dia punya firasat bahwa Long Chen akan melakukan sesuatu. Pemuda ini selalu sangat berani. Dari fakta bahwa dia berani menyelamatkan Ye Suan dari tangan seorang kultifator tingkat kedua alam bela diri ilahi, itu bisa dilihat. Berikutnya, Pertarungan antara Su Sui dan Fu Ye. Fu Ye memang memiliki metode Gongsun Woody. Dia memiliki semua yang dimiliki Gongsun Woody. Selain itu, Fu Ye adalah ahli jimat. Dia memiliki banyak jimat di tangannya. Sejak awal, dia menggunakan jimat untuk menyerang Su Sui berulang kali. Jimat Binatang Es Jiwa. Hamparan es yang luas langsung menutupi seluruh arena seluas seribu meter itu, membekukan Su Sui di bawah lapisan es pada saat yang bersamaan. Jimat Sembilan Api Surgawi. Krunel lain terbuka dan api tiba-tiba terbelah menjadi sembilan api. Setiap api terbang menuju Su Sui dalam sembilan arah yang berbeda. Pada saat ini, Su Sui masih membeku dalam es. Dengan kekuatannya, sebuah ledakan terdengar dan potongan-potongan es yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Namun pada saat ini, Rune Api Sejati Sembilan Surga turun. Dingin dan panas bercampur menjadi satu dan energi yang mengerikan bergemuruh menuju Su Sui. Fu Ye adalah orang pertama yang bisa menyerang Su Sui. Permainan Anak-anak. Su Sui mendengus dingin. Baginya, Fu Ye sama dengan Gongsun Woody. Dia harus mengalahkan Fu Ye lebih cepat daripada Longchen mengalahkan Gongsun Woody. Hanya dengan begitu dia bisa dianggap lebih kuat dari Longchen. Anehnya, ia dibandingkan dengan seorang kultifator lapisan Tianqi. Baginya, itu adalah sesuatu yang tidak dapat ia terima. Tangan Hantu Dunia Bawah. Pada saat ini, Su Sui menghilang dari lokasi aslinya. Semua Jimat Api Sejati Sembilan Surga menghantam udara kosong, menyebabkan seluruh panggung bergemuruh. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Su Sui langsung muncul di depan Fu Ye. Tangan kanannya tiba-tiba terjulur, dan seketika, kabut hijau tua yang aneh mulai keluar dari lengan rampingnya. Kabut itu tiba-tiba mengembang, berubah menjadi lengan raksasa yang jahat. Bayangan Hantu yang tak terhitung jumlahnya melingkarinya, dan tangan hantu ini meraih Fu Ye dengan cara yang aneh. Adegan ini membuat kulit kepala Fu Ye mati rasa, dan dia mundur beberapa langkah karena takut. Wanita ini benar-benar tidak normal. Fu Ye sangat jelas tentang satu sama lain, wanita ini kejam dan tidak kenal ampun, jika dia benar-benar membuatnya marah, dia pasti akan membayar harganya dengan nyawanya. Jimat Pelindung Jimat Pelindung yang dapat menghalangi serangan seorang kultifator lapisan pertama ki ilahi digunakan. Usaran transparan raksasa itu menghalangi tangan hantu dunia bawah. Memanfaatkan kesempatan itu, Fu Ye segera melarikan diri dari arena. Dia dengan tulus mengakui kekalahan. Dia bukan lawan susue sejak awal. Itu adalah keputusan yang paling tepat. Dia tidak perlu khawatir orang lain akan mengejeknya. Setelah Fu Ye melarikan diri, tangan dunia bawah susue akhirnya berhasil menembus Jimat Pelindung dan menghancurkan pusaran transparannya. Saat dia membuka matanya, Fu Ye sudah menghilang. Meskipun susue menang, tidak ada senyum di wajahnya. Hasil itu diputuskan dengan sangat cepat. Melihat bahwa susue adalah satu-satunya orang yang berdiri di arena, setelah beberapa saat terkejut, semua orang bersorak dan bertepuk tangan. Susue Juara, Juara Meskipun agak disayangkan, kecantikan yang luar biasa seperti itu telah menjadi juara. Dia telah menjadi murid langsung dari pemimpin kota yang cantik. Meskipun penampilan susue sedikit lebih rendah dari Yesuan, bagaimanapun juga, dia masih muda. Dia masih sedikit belum dewasa. Namun kenyataannya, susue sudah tidak kekanak-kanakan lagi. Sambil memandang orang-orang yang menyemangatinya, dia tiba-tiba merasa bahwa itu agak ironis. Dia memenangkan kejuaraan dengan sangat mudah. Pada saat itu, juri mengumumkan bahwa juara kompetisi bela diri adalah susue. Selanjutnya, mari kita undang pemimpin kota kita yang paling cantik, Yesuan, untuk memberikan hadiah kepada nona susue. Pada saat yang sama, dia juga akan menerima susue sebagai murid langsungnya. Pemimpin kota Yesuan, silakan. Di tengah sorak-sorai penonton, Yesuan berdiri tak berdaya. Kompetisi bela diri kali ini jauh lebih hebat dari sebelumnya. Prosesnya juga sangat sukses. Penampilan setiap pemuda dan pemudi membuat saya sangat bangga. Namun, menurut aturan, saya hanya bisa memberikan hadiah kepada sang juara. Suara Yesuan yang jernih dan lembut bergema di telinga semua orang. Semua orang terpikat dan menunjukkan ekspresi mabuk. Pada saat itu, Yesuan mengeluarkan pedang panjang dari cincin penyimpanannya. Dalam sekejap, niat membunuh yang kuat meletus dari pedang panjang itu dan menyapu seluruh arena bela diri hantu. Niat membunuh yang agung dan ganas serta bau darah membuatnya tampak seolah-olah pedang itu telah menusuk ke dalam hati setiap orang, menyebabkan mereka merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Kabut berdarah mengepul dari pedang panjang itu. Kabut berdarah dalam jumlah besar mengembun dan membentuk seekor binatang raksasa berdarah di atas kepala Yesuan. Binatang itu meraum dengan ganas dan kekuatan yang menggetarkan jiwa dan mengerikan terpancar dari kabut berdarah itu. Longchen berdiri lebih dekat dan agak terkejut. Ini adalah hadiah untuk juara kompetisi bela diri ini. Pedang tingkat dewa tingkat 3, Floating Blood Keluarga Ye kami memiliki total 2 pedang Floating Blood. Salah satunya adalah pedang perang, yang ada di tangan adik laki-lakiku. Yang satu lagi adalah Floating Blood di tanganku. Ini adalah senjata yang pernah kugunakan sebelumnya. Sekarang, ini akan diberikan kepada juara kompetisi bela diri ini. Dia adalah. Pada saat ini, Longchen tiba-tiba berdiri di depannya dan memotong pembicaraannya. Longchen, apa yang kau lakukan? Yesuan terkejut. Longchen membuat masalah saat ini tampaknya agak tidak pantas. Namun, keberanian Longchen melampaui imajinasinya. Dia berkata, Saudari Yesuan, aku belum kalah. Belakangan ini, Longchen mengikuti Yesuan dan memanggilnya seperti itu. Namun, jika ia menjadi murid Yesuan di masa depan, ia hanya bisa memanggilnya guru. Kamu belum kalah. Yesuan samar-samar tahu apa yang akan dilakukan Longchen. Pada saat ini, setelah Longchen meminta maaf padanya, dia melompat dari panggung tinggi dan langsung jatuh di panggung tempat Susue berdiri. Dengan suara gemuruh, kaki Longchen membuat dua penyok besar di platform logam. Seluruh platform bergetar karena kekuatannya. Bahkan Susue terpaksa mundur dua langkah. Di bawah tatapan ribuan orang, Longchen mengangkat kepalanya. Di matanya, ada semangat juang yang gila. Mengaum. Menghadapi Susue, Longchen mengeluarkan raungan provokatif. Tindakan tiba-tiba Longchen membuat banyak orang tercengang. Setelah beberapa saat, orang-orang bereaksi. Longchen ingin menantang sang juara. Longchen, kamu sudah kalah. Cepat turun. Ketiga juri semuanya adalah ahli alam bela diri dewa. Pada saat ini, salah satu dari mereka dengan cepat berkata. Kompetisi seni bela diri memiliki aturannya sendiri. Bahkan jika Longchen berada di bawah asuhan Yesuan, dia tidak bisa bertindak gegabuh. Longchen tidak bergerak. Di panggung tinggi, saat Yesuan hendak berbicara, Yesuan menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, Aku tahu bahwa Longchen bukanlah orang yang mau mengakui kekalahan. Kakak, kamu harus bekerja sama dengannya. Dia akan memberimu kejutan. Melihat kepercayaan di mata kakaknya, Yesuan ragu sejenak dan tiba-tiba tersenyum. Aku tidak tahan dengan kalian berdua, anak kecil. Kedatangan Longchen menyebabkan keributan di antara penonton. Konfrontasi antara kedua orang ini merupakan pertarungan yang paling mereka nantikan. Pada saat ini, menanggapi perkataan hakim, Longchen berangsur-angsur berubah ke dalam kondisi transformasi jiwa naga. Sisik berwarna merah darah dan taji tulang berwarna merah darah membuat penampilannya sangat ganas. Dia dipenuhi dengan niat membunuh yang sama seperti pedang panjang berwarna merah darah dan darah terapung. Dia menatap ketiga juri dengan mata merah darah yang dingin dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Siapa yang bilang aku kalah? Siapa yang bilang aku kalah dari Susue? Susue, katakan padaku, apakah aku pernah kalah darimu sebelumnya? Longchen memberikan semua tekanan kepada Susue. Dia bisa memahami pikiran Susue. Wanita ini telah menunjukkan ketidakpuasan padanya sejak awal. Bertarung, biarkan mereka bertarung. Inilah pertarungan sesungguhnya. Juara tadi tidak dihitung. Longchen, kau pria sejati. Kau punya nyali. Aku mengagumimu dari lubuk hatiku. Cepatlah dan singkirkan wanita ini. Jika kamu tidak mengalahkan Longchen, kamu tidak bisa dianggap sebagai juara. Para penonton dan beberapa seniman bela diri yang tersingkir kurang lebih tertarik pada masalah ini seperti yang diharapkan Longchen. Sisanya adalah untuk melihat reaksi Susue. Tatapan semua orang beralih ke Susue. 947 Setelah mengatakan itu, Longchen tersenyum mengejek dan berkata, Ku rasa lebih baik aku melupakannya. Kau hanya seorang wanita, kau tentu tidak punya nyali untuk bersaing denganku dan kehilangan kejuaraan dengan sia-sia. Ku rasa lebih baik aku turun dari panggung, agar tidak merusak suasana hati sang juara. Aku bisa menyinggung siapapun, tetapi aku tidak bisa menyinggung seorang wanita cantik tanpa alasan. Bagaimana menurut kalian? Provokasi terselubung Longchen menyebabkan orang banyak tertawa. Untuk sesaat, seluruh spektr martial arts field tenggelam dalam tawa. Banyak orang mulai merasa bahwa Longchen agak lucu sebagai seorang huligan. Sorak-sorai menggelegar terdengar. Semua ini, bagi Susue, membuatnya sangat marah. Dia mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya, dan menatap Longchen dengan mata merah. Akhirnya, dia melangkah maju beberapa langkah, dan ketika wasit hendak mengusir Longchen, dia menggunakan neter goshen untuk langsung menyerang Longchen. Mati! Tangan hantu neter yang besar langsung menutupi bagian atas kepala Longchen. Terlalu lambat. Longchen tertawa, tubuhnya berubah menjadi sambaran petir emas, dan langsung melarikan diri. Neter goshen menutupi tanah, dan langsung menyebabkan bumi berguncang. Maksudmu kau setuju dengan apa yang kukatakan sebelumnya? Tanya Longchen acu-ta acu dari tiga meter di belakang Susue. Kau mencari kematian? Tentu saja aku senang. Jika aku kalah, aku akan memberikan kejuaraan kepadamu. Tepat seperti yang dipikirkan Longchen, Susue dengan marah mengumumkan kepada semua orang. Tangan hantu neter. Itulah balasan Susue kepada Longchen. Sejumlah besar kabut hijau gelap menyembur keluar dari lengan kiri dan kanan Susue, kabut ini mengembun menjadi dua lengan besar, di mana hantu yang tak terhitung jumlahnya terjalin, mengeluarkan jeritan yang menusuk telinga. Susue tiba-tiba menoleh, dan tangan hantu neter di tangan kiri dan kanannya bergegas menuju Longchen. Kali ini, Susue telah belajar dari kesalahannya, dan gerakannya bahkan lebih cepat. Dua neter goshen yang melayang langsung bergerak di depan Longchen. Aku akan membuatmu mengerti apa sebenarnya alam bela diri dewa itu. Dari dalam tubuh Susue muncul kekuatan agung dan abnormal. Yang dilihat Longchen bukanlah manusia kecil, tetapi binatang buas yang sangat besar merangkak di depannya. Di tubuh binatang buas ini, ada total 9.999 titik akupuntur dan 100.000 meridian. Setiap titik akupuntur seperti bintang gemilang yang tergantung di langit, dan meridian adalah saluran antara bintang-bintang. Di antara titik-titik akupuntur dan meridian mengalir sejumlah besar energi. Ini adalah energi asal ilahi. Tubuh alam bela diri dewa jauh lebih tinggi tingkatannya daripada alam bela diri bumi dan alam bela diri langit. Longchen menemukan bahwa ia memiliki sedikit pemahaman tentang alam dewa bela diri. Dalam hal asal ilahi, tubuh sekecil itu tidak dapat menampung sejumlah besar energi, tetapi berbeda untuk alam dewa bela diri. Ada pepatah yang mengatakan bahwa Gunung Sumeru dapat ditampung dalam biji sesawi. Faktanya, ini adalah prinsip yang sama. Para prajurit alam dewa bela diri seperti cincin alami. Di dunia mereka sendiri, tubuh mereka sangat besar, tetapi di mata orang luar, ukuran tubuh tidak berubah. Dengan jumlah esensi sejati sebesar itu, nether ghost hands merupakan sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh esensi sejati longchen saat ini. Namun, longchen memiliki kecepatan yang melampaui susue. Di setiap inci tubuhnya, kilat emas muncul, dan kilat emas yang padat melilit tubuhnya. Guntur neraka pemburu jiwa telah memberi longchen kecepatan yang luar biasa. Pada saat ini, longchen berteriak pelan, dan tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi kilat, dan kecepatannya melonjak lagi. Menggunakan kekuatan kilat, tubuh longchen melewati dua tangan hantu nether. Seni kaisar manusia, turunnya sang penguasa. Seni kaisar manusia, galaksi bela diri. Dengan tangan kirinya, teknik tinju emas memandang rendah dunia dengan penuh penghinaan, dengan kemauan yang membuat orang merangkak berlutut. Dengan tangan kanannya, segel tinju hitam, keras dan mendominasi, penuh dengan momentum yang gigih. Pertarungan seperti itu membuat darah longchen mendidih. Dia mengeluarkan raungan yang terdengar seperti raungan naga, dan suaranya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Dia merasa bahwa dia sedikit gila, seperti kesombongan seekor naga, terutama naga roh darah kuno yang haus darah dan pembantaian. Itu membuatnya merasa seperti seluruh tubuhnya akan meledak. Garis keturunan yang tertidur terbangun dalam tubuhnya, dan bersamaan dengan serangan longchen, seolah-olah ada miliaran naga suci yang meraung di tubuhnya. Longchen memiliki firasat bahwa dia tampaknya mewarisi lebih banyak darah esensi. Dibandingkan dengan terakhir kali dia mewarisi darah longchen, dia jauh lebih kuat, dan waktunya hampir habis. Satu teknik tinju kiri dan satu teknik tinju kanan, satu yin dan satu yang, dilancarkan ke arah susue secara bersamaan. Ini adalah teknik tinju yang dilakukan longchen dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan yang ditimbulkannya tidak lebih lemah dari dua gerakan tangan hantu susue sebelumnya. Bagi para penonton, longchen tidak mengecewakan mereka. Di awal pertarungan, ia menunjukkan bahwa kemampuan bertarungnya tidak lebih lemah dari lawannya, dan ia jauh lebih kuat dari fuye. Ketika ia menunjukkan metode kultivasi tingkat dewa, ia hampir mencapai titik kesempurnaan. Di bawah serangan kejam longchen, seluruh arena mulai bergetar. Keterampilan yang tidak berarti. Kamu masih belum tahu perbedaan antara alam bela diri ilahi dan alam bela diri langit. Serangan seperti itu hanya membuat susue tertawa. Dia tidak meninggalkan posisinya, tetapi hanya melemparkan pukulan dengan santai. Alam bela diri ilahi adalah jalan yang menjadi milikmu. Kau tidak mengerti jalanku. Pukulan biasa ini memberi longchen perasaan gelap dan aneh, condong ke arah dingin. Kelihatannya seperti serangan sederhana, tetapi memiliki semacam kekuatan yang membuat jantung orang berdebar-debar. Ini adalah alam bela diri suci, Dao susue. Melalui jiwa kaisar bela diri sejati longchen, serangan susue segera dipatahkan oleh jiwa kaisar bela diri sejati. Saat longchen bertarung, ia berkonsentrasi mempelajari Dao susue. Kekuatan semacam ini sebagian dapat memicu kekuatan dingin, dan juga memiliki semacam tekanan dari jiwa. Itu seharusnya perasaan yang kudapatkan dari roh bela diri dewa. Dao dari alam bela diri ilahi, pukulan biasa dapat menciptakan efek keterampilan bertarung tingkat dewa. Dalam keadaan seperti itu, dua pukulan longchen tiba-tiba dipatahkan oleh pukulan biasa susue. Kedua pukulan itu menghilang. Susue mencibir dan meninju lagi. Dao yang menyesakan itu kembali menyerbu ke arah longchen. Mengalaminya sendiri. Pada saat ini, longchen membuat keputusan yang bahkan mengejutkan susue. Bukan saja dia tidak mundur, tetapi dia langsung menyerbu ke depan. Seperti susue, dia juga meninju. Di alam bela diri langit, dia dapat memicu kekuatan dunia dan membentuk wilayahnya sendiri. Kekuatan wilayah ini bertabrakan dengan dao alam bela diri ilahi milik susue. Baik itu pemahaman atau esensi spiritual, longchen benar-benar dikalahkan. Ledakan. Longchen langsung terguncang oleh kekuatan mengerikan itu. Dia berputar beberapa kali di udara dan jatuh ke tanah. Dapat dilihat bahwa longchen terhuyung beberapa langkah. Wajahnya sedikit pucat. Jelas bahwa dalam konfrontasi tadi, dia sudah dalam posisi yang kurang memuntungkan. Betapapun kau membanggakannya, itu tidak lebih dari ini. Sepertinya keputusanku salah. Aku seharusnya tidak memberi kesempatan pada sampah sepertimu sama sekali. Setelah memukul mundur longchen dengan satu gerakan, susue dalam suasana hati yang baik. Depresi yang disebabkan oleh longchen sebelumnya telah hilang semuanya. Kau bisa keluar dari arena. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin kau bisa selamat dari seranganku selanjutnya. Susue melambaikan tangannya dan berkata dengan nada meremehkan. Para penonton juga menunjukkan ekspresi kasihan di wajah mereka. Sepertinya longchen bukan tandingan susue. Benar sekali. Tidak peduli seberapa kuat alam bela diri langit, pada akhirnya, itu bukanlah tandingan alam bela diri dewa. Bahkan longchen tidak dapat mengatasi celah ini. Dalam pertempuran pertama, longchen secara ajaib telah mengalahkan Gongsun Woody, yang telah membuat orang-orang mengangkat kedudukannya sangat tinggi. Melihat tidak ada harapan untuk menang, apakah longchen akan dikalahkan? Dia tidak melakukannya. Longchen menegakkan punggungnya. Sementara susue menertawakannya, tanpa berkata apa-apa, dia meraung lagi dan menyerang susue. Kali ini, momentum longchen bahkan lebih mengerikan. Dia seperti binatang buas kuno, seluruh tubuhnya memancarkan aura berdarah dan pembunuh yang mengerikan. Sisik merah itu membuat orang ingin berlutut dan menyembahnya. Pertempuran baru saja dimulai. Dengan menggunakan kekuatan petir emas, longchen mengumpulkan semua energi spiritual di tubuhnya dan meninju lagi. Itu juga pukulan sederhana, tetapi tanpa diduga, itu mengandung tekat yang hanya bisa dimiliki oleh alam seni bela diri dewa tingkat tinggi. Menghancurkan kekosongan. Gemuruh. Ruang bergetar dan bergemuruh ke arah susue. Awalnya susue tidak peduli, tetapi ketika dia menggunakan keterampilan tempur ini, yang setara dengan keterampilan ilahi tingkat dua, dia juga merasakan kekuatan yang mencekik. Longchen di depannya bagaikan raja pembantaian yang memandang rendah semua makhluk hidup. Ia juga bagaikan binatang buas yang sangat ganas. Aura raja yang liar dan tak terkendali itu bercampur menjadi satu untuk membentuk serangan yang berdampak besar pada roh bela diri dewa miliknya. Orang gila sekali. Susue merasa sedikit terkesan dengan Longchen. Orang ini benar-benar melepaskan kekuatan tempur yang jauh melampaui kekuatannya. Niat membunuh yang gila, sesuatu yang bahkan susue tidak miliki. Di panggung tinggi, di tangan Yesuan, pedang darah terapung tampaknya telah merasakan tekat Longchen. Pedang itu mengeluarkan serangkaian teriakan gembira dan bergetar hebat di tangan Yesuan. telah menemukan seseorang yang benar-benar cocok untuknya. Yesuan menghibur pedang darah mengambang dan berkata dengan kaget. Tentu saja, aku sangat percaya pada Longchen. Yesuan tersenyum licik. Sekalipun Longchen tidak diuntungkan, dia tetap yakin bahwa Longchen bisa menang. Kekuatan Void Satering membuat susue cemas. Dia menjadi tenang. Baiklah, aku akan membunuhmu. Tenang dan damai. Setelah mengatakan itu, susue menyatukan kedua tangannya dan dengan cepat membentuk segel. Krone hijau tua muncul di telapak tangannya. Dalam waktu singkat, Krone itu mengembang, berubah menjadi formasi melingkar hijau tua yang berputar cepat. Sutra hati dewa pembunuh, formasi pembantaian iblis. Teriakan dingin terdengar dan seluruh tempat menjadi sunyi. Gemuruh. Sebuah ledakan terdengar saat formasi hijau tua itu tiba-tiba berubah. Aliran energi hijau tua meledak dari formasi itu. Aliran energi yang sangat besar itu berubah menjadi sosok-sosok hantu yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi aura pembunuh. Gelombang cahaya tajam dan dingin membentuk formasi yang mengelilingi Longchen. 949 Harus dikatakan bahwa serangan formasi pembantaian iblis benar-benar mengerikan. Sulit dipercaya bahwa itu juga merupakan jurus sutra hati dewa pembunuh. Sutra hati dewa pembunuh adalah keterampilan sihir tingkat pertama, dan formasi pembantaian iblis ini seharusnya telah mencapai tingkat keterampilan sihir tingkat kedua. Itu berada pada level yang sama dengan penghancur kekosongan milik Longchen. Namun, perbedaannya adalah lawannya memiliki 9999 titik akupuntur dan memiliki roh ilahi yang jauh lebih banyak daripada Longchen. Serangan mengerikan seperti itu membangkitkan kegembiraan tak berujung dalam diri Longchen. Dapat dikatakan bahwa baginya, yang saat itu sedang mendidih karena kegembiraan, itu bahkan lebih mengembirakan. Merusak. Tinju Longchen menari-nari. Saat void breaking di tangan kanannya selesai, tangan kirinya tiba-tiba melesat keluar. Kali ini, itu adalah pukulan dingin. Itu juga membawa kehendak Renhuang milik Longchen, kehendak untuk menghancurkan kekosongan. Kembali di wilayah Tanah Segudang, Renhuang telah menggunakan jurus ini untuk langsung memecah kekosongan di wilayah Tanah Segudang. Tentu saja, kekosongan dari tiga wilayah kekaisaran sangat stabil. Sulit bagi Longchen untuk menghancurkannya pada level ini. Namun, keinginan ini, ditambah dengan momentum Longchen yang tak tergoyahkan, masih sangat mengejutkan. Ledakan. Dua jejak tinju, satu berwarna emas, satu lagi hitam, satu lagi yin dan dingin. Pedang ki yang dapat merobek langit dan bumi meledak dari jejak tinju itu. Mereka beradu hebat dengan formasi pembantaian iblis milik Susue. Di tangan Susue, formasi hijau tua itu masih terus berputar, memancarkan sejumlah besar energi. Longchen, dengan darahnya yang panas, bersaing dengan keterampilan tempur alam bela diri ilahi milik Susue yang setingkat. Ada sedikit ekspresi terkejut di mata Susue. Untuk dapat melakukan hal ini dengan roh ilahi dari alam bela diri langit, kau memang memiliki beberapa kemampuan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kau adalah orang pertama di alam bela diri ilahi. Namun, dibandingkan dengan para ahli sejati dari alam bela diri ilahi, kau masih terlalu jauh. Setelah berkata demikian, sudut mulut Susue melengkung membentuk senyum dingin. Dengan gerakan tangannya, kecepatan formasi susunan hijau tua itu langsung meningkat puluhan kali lipat. Aura dingin dalam jumlah besar dilepaskan, mengembun menjadi cakar besar sedingin es. Cakar ini merobek dua energi tinju Longchen dan langsung mengenai tubuh Longchen. Sekali lagi, Longchen terlempar ke belakang, darah menyembur dari mulutnya. Kali ini, lukanya bahkan lebih parah, dan seluruh tubuhnya terlempar. Chen panjang. Yesuan dan yang lainnya berdiri, wajah mereka dipenuhi kegugupan. Longchen telah dipukul langsung, dan kemungkinan besar dia telah kehilangan kemampuan untuk bertarung, yang berarti dia telah kalah. Yesuan awalnya mengira Longchen akan menggunakan serangan kilat itu. Dia tidak menyangka Longchen akan memilih untuk berhadapan langsung dengan Susue. Dengan kekuatan Longchen saat ini, bagaimana mungkin dia tidak kalah? Longchen, cepatlah dan gunakan jurusmu itu. Yesuan terbakar oleh rasa cemas. Dia berbicara dengan sangat keras. Secara logika, Longchen seharusnya mendengarnya. Apakah dia sudah kalah? Melihat Longchen tergeletak di tanah, orang banyak berkata dengan sedikit penyesalan. Lagipula, dia bukan tandingan alam bela diri ilahi. Tapi Longchen ini layak membuat kita bangga. Kalau begitu, cepatlah dan akui kekalahanmu. Meskipun Longchen tampaknya telah kalah, tidak ada yang menertawakan ketidaktahuan dan kesombongannya. Sebaliknya, mereka merasa bahwa keberanian dan semangat menantangnya sangat mengagumkan. Satu-satunya orang yang memandang rendah dirinya mungkin Song Yucun dan Song Yang. He he, sungguh kekalahan yang menyedihkan. Su-sue bahkan tidak menggunakan tubuh Phoenix api ungu. Longchen sama sekali bukan tandingannya. Kau tidak punya kekuatan, tapi kau masih saja mempermalukan dirimu sendiri. Kau benar-benar menjijikkan. Song Yucun mencubit jari tengahnya dan memarahi. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan saat dia menatap Longchen yang berada di arena. Su-sue tersenyum. Dia terkikik sebentar. Sambil memberi isyarat kepada wasit untuk mengumumkan pemenangnya, dia berkata, Sudah ku bilang sebelumnya. Semut sepertimu berani berteriak di hadapanku. Kali ini aku menahan diri dan tidak membunuhmu. Lain kali, aku tidak akan bersikap sopan. Jangan suruh aku melakukannya. Keluar dari sini. Sikap meremehkan itu membuat Yesuan yang berada di tribun merasa sangat jijik. Bahkan Yesuan yang berada di sebelahnya merasa bahwa kepribadian Su-sue tidak seperti yang diharapkannya. Pada saat itu, sorak-sorai terdengar dari lapangan bela diri hantu. Karena mereka melihat Longchen yang terluka parah berjuang untuk berdiri lagi. Fisiknya jauh lebih kuat daripada orang biasa, bahkan jika dia terluka, dia bisa berdiri dengan cepat. Yang lebih penting, tekadnya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Apakah ini serangan dari alam bela diri ilahi? Hanya itu saja. Di bawah tatapan mata orang banyak yang tercengang, Longchen berdiri tegak dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Jiwa kekaisaran bela diri sejati masih memancarkan cahaya abu-abu di antara kedua alisnya. Sejumlah besar informasi dari Su-sue disalin oleh Longchen dan ditransfer kepadanya. Dia tidak mati. Su-sue sedikit terkejut. Pandangan Longchen yang mendominasi dan pantang menyerah membuatnya tersentak. Dia selalu merasa bahwa dia telah bertemu dengan seorang maniak pertempuran yang tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Mundur selangkah, tatapan mata Su-sue menjadi semakin dingin. Ia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, kalau begitu, mari kita lakukan lagi. Mari kita lihat apakah kau masih bisa bertahan. Formasi pembantaian iblis dari sutra pembunuh dewa diaktifkan kembali. Formasi cahaya hijau tua berputar di tangan Su-sue, dan sejumlah besar kabut menyembur keluar, mengembun menjadi ribuan hantu dan menyerang Longchen. Sedikit lagi. Melihat serangan seperti itu, semua orang berteriak kaget, tetapi hanya Longchen yang tersenyum. Di bawah ancaman kuat Su-sue, Longchen merasa bahwa semangat bela dirinya sendiri meningkat pesat. Sedikit lagi dan dia akan mampu mencapai tingkat ke-8 alam surga terlebih dahulu. Begitu dia mencapai LV-8 alam bela diri ilahi, kimurninya akan naik ke puncak alam bela diri ilahi. Dengan roh pedang yinyang, dia yakin bahwa dia dapat menghadapi seorang kultifator yang baru saja mencapai LV-1 alam bela diri ilahi. Sekarang, Longchen hanya berjarak sehelai rambut dari Su-sue. Itu formasi pembantaian iblis lagi. Betapapun tangguhnya Longchen, kali ini dia sudah tamat. Ekspresi kasihan tampak di wajah orang banyak. Yesuan hendak menyelamatkan Longchen, tetapi saudara laki-lakinya di sebelahnya berkata dengan tegas, jangan pergi. Dia bukan orang bodoh, dia sangat pintar. Dia pasti punya alasan untuk melakukan ini. Meskipun mereka belum saling kenal lama, Yesuan sudah memperlakukan Longchen sebagai saudara. Dia tahu bahwa meskipun Longchen gila dan suka berpetualang, semuanya berada di bawah kendalinya. Sekali lagi, Longchen bagaikan binatang berdarah yang meraung, meraung dan menahan serangan Su-sue. Setiap kali dia meninju, formasi pembantaian iblis Su-sue akan terguncang kembali. Namun, ki ilahi Su-sue terlalu kuat. Sama seperti sebelumnya, setelah dia meningkatkan kekuatan serangannya, Longchen terhempas lagi. Terlebih lagi, hasil kali ini bahkan lebih buruk. Semua orang bisa melihat darah berceceran dari tubuh Longchen. Dia sudah meninggal. Tidak mungkin dia bisa selamat dari serangan seperti itu. Orang yang menakutkan. Semangat pantang menyerah Longchen benar-benar mengejutkan semua orang. Melihat Longchen terhempas lagi, semua orang merasa kagum. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang tercengang. Longchen tidak mati, tetapi ia berhasil menembus penghalang terakhir di bawah tekanan Su-sue. Jiwa bela dirinya mengalami perubahan cepat dan mencapai lapisan kedelapan alam bela diri surga. Tubuh Longchen jauh lebih kuat daripada yang lain. Kemampuan pemulihannya juga sangat hebat. Serangan kedua Su-sue tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada tubuhnya. Sebaliknya, itu membantunya menerobos. Di alam virtual agung, darah binatang buas yang disembunyikan Longchen diserap oleh Longchen ke dalam meridiannya. Dia memurnikan darah menjadi ki dan mengubahnya menjadi purai origin berwarna merah darah yang menyatu dengan purai origin milik Longchen. Purai origin miliknya meroket dan naik lagi dan lagi. Dan selama proses ini, Longchen mendarat dengan mantap di tanah. Sejumlah besar quintessential essence mengalir melalui setiap inci tubuhnya. Bahkan sedikit menyembuhkan luka-luka di tubuhnya. Darah naga memiliki kemampuan regeneratif yang kuat. Dilihat dari fakta bahwa Longchen dapat mendarat dengan mantap di tanah, bukan saja dia tidak mati, tetapi dia juga menjadi lebih kuat. Semua orang menyadari bahwa energi asal mula Longchen meningkat dengan cepat. Tidak mungkin. Bukankah purai originnya sudah berada di alam bela diri surga? Bagaimana bisa meningkat ke tingkat seperti itu? Mungkinkah dia belum menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya? Dia telah menekan dirinya sendiri. Dia menunggu sampai sekarang untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Apakah pertempuran sesungguhnya baru dimulai sekarang? Bagaimanapun juga, pemuda bernama Longchen ini benar-benar monster di antara monster. Melihat pria yang berlumuran darah itu, tatapannya tajam, ekspresinya gila, dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Sejumlah besar darah menyebar ke mana-mana. Hampir semua orang merasa hormat dan kagum. Longchen telah bertahan sampai sekarang dan akhirnya mencapai tujuannya. Sebenarnya, dia bisa saja mengalahkan Susue sejak awal. Dia memiliki banyak permata ilahi sekarang. Dia memperkirakan bahwa jika dia membakar sepertiga dari total kekayaannya, dia bisa langsung mengalahkan Susue. Namun, dia tidak memilih untuk melakukan itu. Dia bertarung dengan Susue dengan kekuatan. Dia ingin menggunakan tekanan yang diberikan Susue kepadanya untuk membuatnya mencapai level ke-8 alam bela diri surga. Dengan tekad seperti itu, Longchen mencapai tingkat ke-8 yang sempurna dari alam bela diri surga dalam pertempuran. Kekuatannya kembali meningkat. Dia tidak jauh dari level ke-9 alam bela diri surga. Selama dia mencapai level ke-9 alam bela diri surga, dia tidak akan jauh dari alam bela diri dewa. Longchen memiliki firasat bahwa dengan tubuhnya yang berbeda dari orang lain, ketika dia mencapai alam bela diri dewa, pasti akan ada perubahan yang berbeda. Itu pasti akan membawa lompatan besar yang tak tertandingi pada kultifasi Longchen. Sorak-sorai membuat Longchen sangat menikmatinya. Untuk momen kejayaan ini, kesabarannya sebelumnya tidak lagi berarti. Di atas panggung, Yesuan menampakkan senyum yang menawan. Dia menatap Yesuan dengan tak berdaya dan berkata, sepertinya kamu mengenalnya dengan baik. 950. Kamu percaya dia akan menang pada akhirnya? Tanya Yesuan. Saya dapat menjamin bahwa dia pasti akan menjadi juara. Di antara kerumunan, ekspresi Song Yang dan Song Yucun sangat jelek. Song Yucun mengerutkan bibirnya dan berkata, memangnya kenapa kalau kekuatannya bertambah? Dia tetap akan mati pada akhirnya. Peningkatan kekuatan Longchen membuat pertempuran terakhir ini penuh dengan ketegangan. Kompetisi seni bela diri kecil ini penuh dengan liku-liku dan penuh dengan hal-hal menarik. Semua orang merasa bahwa perjalanan ini tidak sia-sia. Bahkan jika mereka tidak memenangkan kejuaraan, mereka masih bisa membanggakan orang lain ketika mereka kembali. Di pasukan Neterward, Su Tian merasa sedikit gelisah. Tidak apa-apa. Bahkan jika kekuatannya meningkat, dia masih belum sebanding dengan Su E R. Kata Su Motegas. Su Tian akhirnya tenang. Karena mereka berada dalam jangkauan kesadaran ilahi Yesuan, mereka tidak banyak bicara. Di panggung pertarungan. Penonton bersorak untuk Longchen. Hal itu membuat ekspresi Su Su E sedikit demi sedikit tenggelam. Itu tidak masuk akal. Su Su E jelas-jelas sangat cantik tetapi semua orang tampaknya berada di pihak Longchen. Su Su E setengah meremehkan pemuda yang tenang itu dan setengah mengkhawatirkannya. Tatapan matanya yang penuh penghinaan dan hawa membunuh yang meledak-ledak dari tubuhnya membuat pemuda itu tampak sangat menakutkan. Su Su E menekan rasa tidak nyaman di hatinya. Di bawah tatapan orang banyak, tingkat kultifasi Longchen meningkat ke lapisan Tian Qi ke-8. Luka-luka di tubuhnya berangsur-angsur pulih. Bahkan jika dia terluka, itu tidak akan memengaruhi tekad Longchen saat itu. Aku belum cukup bersenang-senang waktu itu, ayo kita lakukan lagi. Longchen melangkah maju selangkah demi selangkah menuju Su Su E. Petir kemasan mengalir di sekujur tubuhnya. Dia dapat dengan mudah mencapai Su Su E dalam satu atau dua langkah. Bodoh! Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan tubuh Phoenix api ungu milik keluarga suku. Pada saat ini, Su Su E sangat marah. Suara teredam terdengar seolah-olah ada sesuatu di dalam tubuh Su Su E yang meledak. Tiba-tiba, api ungu membumbung tinggi ke langit dan membakar tubuh Su Su E. Longchen melihat bahwa di tubuh Su Su E, hantu bulu ungu telah muncul dan menutupi seluruh tubuhnya. Di belakangnya, sepasang sayap Phoenix besar terbentang terbuka. Tentu saja, itu juga hantu, tetapi hantu ini mengandung kekuatan yang mengerikan. Panas yang menyengat menyerbu Longchen. Di bawah api ungu ini, bahkan platform logam itu berangsur-angsur berubah menjadi merah. Jika Su Su E berdiri di atasnya terlalu lama, dia mungkin akan meleleh. Begitu fisik Valet Fire Phoenix muncul, Su Su E menampilkan kekuatan yang amat mengerikan. Garis keturunan keluarga Su tampaknya memiliki sedikit hubungan dengan burung Phoenix kuno. Itulah sebabnya mereka mampu menunjukkan kekuatan seperti itu. Raja dari semua burung berdiri di depan Longchen begitu saja. Su Su E mengepakkan sayapnya dengan lembut dan dalam sekejap, api ungu itu berubah menjadi bola dan kecepatannya berkali-kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Namun, Longchen memiliki garis keturunan naga ilahi. Terlebih lagi, itu adalah naga leluhur. Bagaimana mungkin naga leluhur takut pada Phoenix? Garis keturunan keluarga Su awalnya memiliki kekuatan yang menekan terhadap musuh-musuh mereka. Namun, kekuatan itu sama sekali tidak berguna melawan Longchen. Terlebih lagi, Su Su E merasa bahwa setelah menggunakan Valet Fire Phoenix fisik, dia merasakan ketakutan alami terhadap Longchen di lubuk hatinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jantung Su Su E berdebar kencang. Kemarahan membara dalam dadanya. Tidak peduli apa, aku harus membunuh bocah nakal ini terlebih dahulu. Setelah memperlihatkan tubuh Phoenix api ungu, kecakapan bertarungnya meningkat sekali lagi. Pada saat itu, dia menggenggam kedua tangannya dan tiba-tiba mengangkatnya. Seketika, bulu-bulu ilusi yang tak terhitung jumlahnya yang diselimuti oleh api ungu muncul di belakangnya. Ribuan bulu-bulu itu menyerbu ke arah Longchen. Bulu-bulu api ungu itu memenuhi seluruh langit. Setiap bulu api ungu itu seperti bilah pedang yang terbakar oleh api. Lebih jauh lagi, bulu-bulu itu dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Bulu api ungu. Kecepatan ini. Longchen bagaikan hantu. Semua orang mengkhawatirkannya, tetapi sekarang, kecepatannya tampaknya telah meningkat. Petir neraka pemburu jiwa emas sedang melembutkan tubuhnya. Di antara bulu api ungu yang tak terhitung jumlahnya, Longchen berubah menjadi kilatan petir emas. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa bulu api ungu yang tak terhitung jumlahnya itu bahkan tidak menyentuh Longchen. Tidak diragukan lagi, kecepatan bulu api ungu itu sangat cepat. Namun, Longchen saat ini bahkan lebih cepat. Mustahil. Su Sui tercengang. Bulu api ungu sebanyak itu telah menghabiskan sebagian besar energi asal ilahinya. Namun, tidak ada efek sama sekali. Longchen yang dengan panik berlari ke arahnya seperti binatang buas kuno yang memancarkan ki pembunuh yang tak terbatas. Su Sui merasakan semacam ketakutan yang mendalam di tulang-tulangnya. Keluarga Su memiliki bagian dari garis keturunan binatang suci kuno. Dan di zaman dahulu kala, jutaan naga suci yang menguasai benua itu adalah penguasa sejati. Semua makhluk hidup harus tunduk pada kekuasaan naga. Wajar bagi Su Sui memiliki perasaan seperti itu. Turunnya sang penguasa. Galaksi bela diri. Kecepatan Longchen begitu cepat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Setelah kekuatannya meningkat, kecepatannya saat ini mungkin sesuatu yang tidak dapat dilampaui oleh seorang seniman bela diri di tingkat pertama alam bela diri ilahi, seperti Yesuan. Kedua keterampilan tinju itu adalah Yin dan Yang. Namun, serangan kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Perkiraan Longchen tidak salah. Meskipun Su Sui telah membangkitkan tubuh Phoenix Api Ungu, kekuatannya hanya pada tahap awal kebangkitan. Dia hanya bisa menggunakan bulu api ungu. Oleh karena itu, Longchen masih memiliki harapan untuk menang. Mengaum, seluruh tubuh Longchen terbakar oleh api pertempuran. Su Sui hanya bisa menahan serangan gilanya tanpa daya. Meskipun dia kuat, kecepatan Valet Flame Feather tidak sebanding dengan kecepatan Longchen. Bahkan Sluttering Demon Formation saat ini tidak dapat mengunci Longchen. Semua orang tercengang. Di arena, Su Sui sangat pasif. Dia hanya bisa menghadapi serangan Longchen dari segala arah. Tubuh Longchen berkelebat di sekitar Su Sui. Petir emas menutupi seluruh arena. Sudah berakhir. Mendengar suara ini, Su Sui berbalik dengan terkejut. Namun, tidak ada apa-apa di belakangnya. Saya telah ditipu. Su Sui terkejut dan mengubah arahnya lagi. Namun, kali ini sudah terlambat. Sluttering the Void milik Longchen telah tiba di depannya. Sluttering the Void sebelumnya hampir menahan kekuatan Sluttering Demon Formation miliknya, belum lagi sekarang. Gemuruh. Formasi pembantaian iblis dihancurkan oleh Longchen. Formasi hijau tua di tangan Su Sui seperti kaca, langsung hancur. Energi tinju Longchen yang kuat menghantam tubuhnya. Dia tidak punya sedikitpun niat untuk bersikap lunak padanya. Merusak. Dengan suara gemuruh yang keras, kerumunan itu tampaknya mendengar suara-suara yang tak terhitung jumlahnya. Riak-riak muncul di udara dan menyebar di belakang Su Sui. Ledakan. Su Sui menjerit. Tubuhnya seperti roket. Dia langsung terlempar keluar dari arena oleh Longchen. Di bawah kendali ketat Longchen, dia jatuh ke pelukan Marsal Sumo. Engah. Su Sui menyemburkan seteguk darah. Wajahnya pucat. Dia menatap Longchen dengan ekspresi yang sangat tidak rela. Darah mengalir keluar dari seluruh bagian tubuhnya. Dia bahkan mengalami luka dalam yang serius. Kerusakan yang disebabkan oleh pukulan Longchen telah melampaui kerusakan yang ditimbulkannya pada Longchen. Marsikal Mo, aku. Su Sui mengucapkan beberapa patah kata penuh penyesalan dan kesedihan. Ia merasa pusing karena pusing di kepalanya. Bajingan. Su Tian, yang berada di samping, terbakar amarah. Ia hendak membunuh Longchen, tetapi ketika melihat tatapan mata Sumo yang dingin, keringat dingin pun membasahi sekujur tubuhnya. Ia buru-buru berhenti dan memeluk Su Su Sui. Menekan amarah dan kebencian di hatinya, Ia berkata, Marsikal Mo, aku akan membawanya kembali untuk sembuh dulu. Sumo mengeluarkan botol kecil dari cincin penyimpanannya dan berkata, biarkan dia minum ini. Dia akan pulih dalam tiga hari. Terima kasih, Marsikal Mo. Setelah Su Tian selesai berbicara, dia menghilang dari sisi Sumo. Kecepatannya ratusan kali lebih cepat dari Longchen. Jika Longchen jatuh ke tangan Su Tian, dia pasti akan terbunuh dalam sedetik. Kekuatan Su Tian berada di lapisan ketiga alam bela diri ilahi, alam surgawi. Para prajurit alam surgawi menyatu dengan langit dan bumi. Mereka dapat menampilkan kekuatan domain dengan sempurna. Saat bertarung, mereka dapat menarik kekuatan langit dan bumi. Mereka sangat kuat. Bertarung melawan seorang prajurit alam surgawi seperti bertarung melawan seluruh langit dan bumi. Di arena. Pada saat ini, pemuda yang berlumuran darah tetapi memiliki tatapan mata yang sangat berapi-api itu masih berdiri di sana. Dia perlahan-lahan menarik transformasi jiwa naganya. Tubuhnya bergetar dan dia hampir jatuh ke tanah. Namun, matanya masih terbakar. Pertarungan hari ini telah menghabiskan sebagian besar tenaganya. Ada banyak alasan mengapa dia tidak ingin menggunakan binatang petir emas kecil untuk menghadapi Su Sui. Di satu sisi, Longchen tidak ingin memperlihatkan keterampilan ini di depan semua orang. Di sisi lain, dia tidak memiliki banyak kristal ilahi. Dia dapat menggunakannya untuk menyelamatkan hidupnya di masa depan. Longchen tidak ingin menyianyayakannya saat ini. Di sisi lain, dia ingin melatih kekuatan tempurnya dan meningkatkan wilayahnya. Jika dia terus mengandalkan kekuatan binatang petir emas kecil itu, akan sangat sulit baginya untuk meningkat. Oleh karena itu, ia terus berjuang dengan gila-gilaan. Kemudian, ia meraih kesuksesannya sendiri dan mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Sorakan yang menggetarkan bumi tiba-tiba terdengar pada saat ini. Chen Long, Chen Panjang. Hampir semua orang meneriakan nama itu. Dari tubuh Longchen, mereka melihat kata, pahlawan. Hari itu, Longchen benar-benar mempesona. Sejak hari itu, seluruh kota utama Ro akan mengetahui nama Long Longchen. Terlebih lagi, dia adalah orang pertama yang mengalahkan seorang kultifator alam bela diri suci di hadapan semua orang dengan kekuatan lapisan kesembilan alam bela diri surgawi. Dia menang dengan cara yang begitu indah. Seluruh kota Ro utama tenggelam dalam sorak-sorai yang tiada henti. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.